Halo, selamat datang teman-teman, selamat datang kembali di Festival Demokrasi Ekonomi 2021. Di sore hari ini, kita sudah sampai di hari kedua, di sini kita akan sesi ke-6, sesi diskusi ke-6, dari 10 rangkaian diskusi. Kita masih nunggu beberapa teman yang baru masuk mungkin ya. Kita sudah share, kalau tanya di email dan juga grup ya. Terima kasih teman-teman yang sudah datang tepat waktu. Mohon maaf, Kak, telah sedikit ya. Sebelumnya mungkin cerita-cerita sedikit tentang diskusi sore hari ini. Judulnya adalah Operator Generasi Baru. Nanti akan banyak cerita dari teman-teman pelaku langsung ya. Mungkin masih seumuran sama saya. Dan umur-umur organisasinya mungkin masih sama kayak FD, apa, Dapatma gitu ya. Dan dia akan sharing tentang bagaimana sepak terjangnya di dunia perkooperasian. Kita mungkin tunggu sampai 15.40. Oh ya, kita tunggu bentar lagi. Teman-teman, nanti kalau misalnya pertanyaan disampaikan melalui video yang akan kami kirimkan tautannya di chat. Dan sebenarnya tidak hanya memberikan pertanyaan, teman-teman juga bisa vote. Pertanyaan yang kiranya butuh untuk segera dijawab gitu. Saya sudah kirim di chat ya, tautannya. Nanti teman-teman bisa langsung klik, terus bisa chat pertanyaannya apa. Tanggapan juga boleh. Jangan lupa juga kasih nama, biar nanti ketika pertanyaannya kayak merasa belum terjawab sepuluhnya, bisa dimintai tanda tanda. Teman-teman juga bisa nulisin saran, kritik, ide, atau masalah yang sekarang lagi dihadapi tentang event ini ya, terutama demokrasi ekonomi ke virtual world. Linknya kita kirim juga di chat. Nanti akan dibahas di akhir acara hari ketiga. Di hari terakhir itu kita akan buka virtual world-nya apa saja tulisan teman-teman. Kita bisa bahas bareng-bareng, diskusiin, masalahnya apa, bisa jadi. Malah ketemu solusinya di pertemuan tersebut, kayak itu di diskusi tersebut. Mungkin kalau dari kemarin yang isi yang sesepuh-sesepuh ya, terutama hari pertama kalau teman-teman ngikutin dari hari pertama, sesi awal-awal, yang pertama kan dari sesepuh-sesepuh dan dari secara konteks yang luas gitu tentang demokrasi ekonomi gitu. Yang hari ini itu yang lebih ke spesifik kayak gitu tadi siang kita ngobrol sama sepatas dan kompresi sejati yang sudah cukup lama gitu ya. Kayak kelingkuman, UPSS M sama Belanusana. Hari ini itu yang benar-benar mungkin apa ya, baru gitu, industri-nya juga pasti baru kayak gitu. Nah, dan pelakunya juga anak-anak muda lagi. Oke, satu menit lagi kita sambil tunggu teman-teman yang lain, kita akan bisa menonton. Boleh juga diajakin teman-teman yang belum masuk ke room, di JPA, di grup beserta, bagian saya kena, ayo, ayo, ayo. Gas, 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 keraja datang. Oke, sepertinya udah jam 15.40, di sore hari ini, acara diskusi sesi ke-6 bersedul Kooperator Generasi Baru akan dipandu atau dimoderatori oleh Mas Andika dari Kopi ini. Halo Mas Andika. Halo Mas. Oke. Waduh. Sip, sip, sip. Sudah kelihatan kok. Gak apa-apa. Kok malah Anda kabur gitu ya. Sambut ya. Oke, gak apa-apa Mas. Ya, boleh silahkan Mas. Langsung dimulai aja buat sesi diskusinya. Silahkan Mas Andika. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman, sekalian. Saya Andika Mahaputra Utama. Izin memperkenalkan diri dulu. Saya Andika Mahaputra Utama, Humas Koperasi Pemuda Indonesia. Saya izin juga untuk memandu jalannya diskusi di siang ini. Kita perkenalkan dulu dari narasumber kita yang di diskusi kita kali ini. yang bertema kooperator generasi terbaru. Generasi baru. Yaitu ada Mas Syah dan Dipa. Lalu ada Mbak Aliyah. Lalu ada Mas Fatih dan Gio. Mas Syah dan Dipa itu adalah co-founder ruang Tayahara. Dan Mbak Aliyah adalah co-founder Kinred Coop. Dan Mas Fatih dan Gio itu adalah anggota kooperasi pekerja Sanggap Sanggare. Maaf. Kita akan langsung masuk ke sesi pemaparan narasumber pertama kita. yaitu Mas Syah dan Dipa. Mas Syah dan Dipa. Halo. Ruang karya Kayahara ya Mas Syah? Iya betul. Ruang Kayahara itu apa sih Mas? Ruang Kayahara itu mungkin bisa dibilang kooperasi pekerja di bidang pertanian. Jadi kita buka namanya co-farming space di kebun jadi orang bebas untuk datang ke sana untuk menjadi petani atau dalam hal ini untuk anak-anak muda gitu kalau misalkan mau jadi petani tapi keterbatasan lahan nah kami adalah lahan yang bisa dikelola bersama di Ruang Kayahara. Gitu sih. Untuk kooperasi sudah terbentuk dengan badan hukum kooperasi gitu Mas? Oh belum-belum berarti prakooperasi ya. Tapi sudah ada rencana untuk berbadan hukum kooperasi? Ada tapi tidak menjadi kejaran utama gitu. Itu di inisiasi di tahun berapa ya Mas? Pak boleh tahu. Baru kok di tahun 2021 ini kita mulai buka lahan itu sekitar bulan Januari akhir Februari awal gitu jadi masih baru banget sih. Mas boleh tahu gak sih Mas kok bisa gitu ada ide buat bikin Ruang Kayahara gitu? Apalagi ngopi tiba-tiba wah kita bikin apa ya gitu bikin ngopi-ngopi produktif tiba-tiba kecetus ide Ruang Kayahara gitu apa gimana Mas? kalau itu nanti di pemaparan sekalian Mas kita lanjut aja Mbak Alia Mbak Alia ayo halo 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 Mbak Alia halo halo sehat Mbak Alia sehat Alhamdulillah gimana di mana Bekasi ya tadi katanya terima kasih 11-12 lah ya 1,5 jam kita Mbak Mbak Alia ini adalah co-founder dari Kain Red Kain Red ko maaf Mbak kalau salah kurang mahir dalam berbicara bahasa Inggris Mbak boleh cerita-cerita tapi nama 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 boleh cerita-cerita Mbak soal Kain Red sedikit sebenarnya nanti akan lebih banyak pas presentasi sih cuman secara umum kita itu pra-kooperasi di bidang fashion jadi mulainya akan jadi kooperasi yang jualan baju perempuan dulu tapi itu cuman mula karena sebenarnya secara visi besarnya pengen menggarak lebih banyak lini usaha di bidang garment dan tekstil gitu mbaknya sendiri berarti orang yang suka fashion ya berarti suka sih suka jadi ya gitu lah jadi mungkin skillnya gak dari saya skill produksinya jadi memang beda-beda ya kalau saya mungkin sukanya di design berarti kalau misalkan mesti berkooperasi nanti nyarinya yang bisa jahitnya bisa buat polanya gitu-gitu fashion designer fashion designer waduh susah banget oke kita ke mas Fatih dan mas Gio halo mas Fatih mas Gio halo 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 mas kok gak ada kameranya mas baru saya coba oke oke ini apa namanya digantiin sama mbak Ajeng oke oke berarti boleh-boleh tanya sedikit ya berarti ya mas ya operasi pekerja sanggara itu apa sih mas gampangnya di dunia bisnis berarti bilang lah studio design gitu aja sih studio design gitu-gitu bikin karya apa istilahnya crafting gitu-gitu sih bener gak ya aku bilang gitu singkatnya lah contohnya kayak gimana tuh mas biar gak terlalu sulit kayak menjelaskan operasi apa segala macam kalau misalkan di klien ya terutama ya yaudah bilang lah apa namanya kalau temen yang ditanya gitu kamu punya bikin apa oh iya ada studio design gitu studio design nge-branding 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 bikin ads gitu-gitu sih visual-visual gitu lah apa namanya nge-design nge-design nanti biasa lah sama nanti kita bicara lanjut aja diskusi mas mas dipak sudah bisa untuk memperbaikan oke mas sebenernya temen-temen masih banyak mendengarkan sama saya dipak hasilnya sih my color studio tapi sekarang lebih sering dipanggil dipak saya disini membahkili ruang kaihara dengan mas ya ini misalnya foto kami bertiga di kebun saya yang paling sebelah kiri lalu ada Ma Amir dan ada Masya nah mungkin nanti cerita gimana bisa terbentuknya nanti Masya boleh cerita lebih lengkap tapi kami mau cerita ini berangkat dari keresahan seringkali di Indonesia yang dianggap dari masalah pertanian itu seringkali dianggap ini karena pertanian kita malas kurang produktif jadi ada teknologi tapi mungkin nanti kami share beberapa data apa sih yang jadi masalah dan kenapa ini ruang kaya jadi hadir mungkin boleh next Mas nah ini satu hal kalau kata pilih baik petani miskin bukan disebabkan oleh hampan tetapi oleh tatian naga yang tidak adil nah mungkin saya masih cerita saya juga eh saya petani saya dulu kuliah di hubungan internasional lulus lulus di tahun 2020 jadi petani tapi memang terasa banget ternyata bukan keong bukan apa ya bukan belalang bukan tikus yang jadi masalah petani tapi misalnya bukan hal-hal kecil itu tapi sistem dan itu sebenarnya bukan karena makhluk lain tapi karena manusia sendiri ada sistem yang memang ini bisa diubah jadi tatian niaga selama ini jadi masalah gitu mungkin boleh next mas nah kami berangkat dari padi kenapa padi karena ini salah satu komoditas utama yang dimakan masyarakat Indonesia gitu dan juga salah satu apa ya tanaman paling banyak dan paling umum di Indonesia selain sawit gitu nah ternyata kami waktunya coba cek data aja gitu nah secara perbandingan Indonesia itu jadi yang paling mahal secara biasa produksi di antara semua negara-negara ASEAN bahkan dibanding dengan India atau Tiongkok misalnya teman-teman boleh lihat gitu bahkan secara komparatif kita paling tinggi dari Vietnam tetangga pemunis kita gitu hanya ya cuma 1.600 rupiah per kilo gabah padinya gitu kalau dicek apa sih yang jadi masalah ini gitu pada dua satu itu buruh lepas atau naga kerja gitu biaya kerja dari opos padin yang pertama ini adalah sewa lahat kenapa tentu ini karena juga sejarah penguasaan agraria Indonesia yang bermasalah gitu dan ini jadi satu problem apa ya enabik di masalah pertandingan kita gitu mungkin boleh next lagi mas nah ini juga ada satu hal yang sangat kerasa dan ini juga sangat-sangat parah gitu sebenarnya itu dampak krisis iklim kayak tahun 2020 2019 kemarin kita dapat ada kemarau panjang yang mana di beberapa daerah kalau gak salah kayak Dremayu Garut itu ada kekeringan panjang sampai gagal panen nah dan ternyata di 2021 sekarang kita dapat lamina gitu ada suatu corak apa ya kemarau basah ini pun berpengaruh di padi ternyata pas kami kemarin padi pertama dari hasil rata-rata cukup turun semoga besar lah paling 10-10% dan juga dari rendement yang biasanya kami dapat cukup besar juga turun yang juga kayak ini alasan dipakai oleh pemerintah buat impor beras mungkin boleh next lagi mas nah ini satu hal dan kenapa akhirnya kami kelimpil operasi kalau teman-teman lihat jadi dari ini kami ambil dari BPS tahun 2017 rata-rata kemana petani ini jual hasil panen 74% ke pengepul atau ke tepulang sedangkan kalau kita lihat bulog 0,5% petani yang jual masuk ke pasar cuma 2% petani yang jual ke penggilingan padi 17% ke kooperasi bahkan ke UD yang seringkali digadang-gadang jadi untuk pertanian kita dulu hanya 1% ke kooperasi yang juga dimiliki petani itu cuma 1% sisanya ya ke pengepul ini yang kami ingin dari bawah saya kira ada seringkan sering dibilang teman-teman ini jadi salah satu sumber masalah petaniin tapi di satu hal juga kita sadar teman-teman ini punya peran distribusi tapi kan yang jadi bermasalah seberapa adil teman-teman ini kayak ngasih harga petani seringkali mereka mereka kerja saya ini kayak bukannya tersesan nyalahin sih tapi kayak kalau kita lihat secara adil dan profesional tentu kayak jangan sampai pihak distribusi yang juga emang itu kerja tapi jangan sampai menghabiskan jauh lebih besar daripada petani yang itu menawai kerja produksi lebih gede-gedean gitu dan ini kalau kita lihat komeritas petani ini 74% ini masih ke akulat ini sih yang lebih harapan dari ada koperasi pertama ada sistem distribusi yang itu lebih adil adanya fair trend lalu juga tentu ada peningkatan kualitas dari gabah dan berasnya dan juga bicara gimana ada mekanisme rumput bagi risiko dan tanggung jawab dalam bidang produksi distribusi sampai konsumsi ini sebenarnya jadi ada harapan kenapa ruang kaya harang hadir karena ini kalau kita lihat rata-rata petani masih dijual ketengkulak bukan masalah ketengkulaknya percaya tapi bagaimana sistemnya diberjalankan bagaimana mekanisme berbagai risikonya dilakukan ini yang sama kami ingin segasakan kenapa ruang kaya harang ingin di sini mungkin boleh next mas nah ini sih apa yang bisa kita lakukan nah ini mungkin nanti juga saya boleh cerita gitu tadi tapi mungkin kalau saya dari seberawahi tadi tiga hal tadi itu adalah cerah umum masalah pertanian kita ini sebenarnya satu karena ada penting banget penguasaan lahan di Indonesia tadi kalau misalnya dibanding ke Cina dibanding India dibanding ke Vietnam mereka udah melakukan reforma agraria rata-rata kepembelikan lahan di sana udah cukup luas di Indonesia rata-rata kepembelikan lahan cuma 2.000-4.000 bahkan itu kepembelikan kepembelikan ketika bicara berapa banyak petani yang memiliki lahannya itu lebih kecil lagi dan akhirnya apa ya kita lihat petani yang pikir dia lain hasilnya kurang bahkan ketika bicara di desa dan desa banyak banget perang-perang pula menginjon birokrat yang itu punya dampak besar dalam yang kita lihat sekarang ada ketimbangan besar di pembangunan desa dan perkotaan dan mungkin untuk selanjutnya saya kasih muka muka ya muka jadi tadi dipahas banyak dari sisi ketimbangan penguasaan lahan ya terus ada masalah yang kita hadapi juga masalah lingkungan dengan ini kita coba untuk memperluas menghadap apa memperluas penerapan agroekologi agroekologi mungkin secara singkat pertanian alami tapi juga melibatkan manusia di dalamnya jadi selain tadi ada apa namanya budidaya yang secara alami tapi ada fair trade atau ada tataniaga yang lebih berkeadilan gitu selanjutnya mas nah jadi kita menutup dengan dari satu quote dari fisika daulatan pangan Indonesia yang ditulis oleh Serikat Pertani Indonesia yaitu nilai tukar pertani kita semestinya bisa mencapai angka 125 apabila reform agraria dan kedaulatan pangan jadi hal-hal utama jadi satu yang didorong oleh ruang kaya hara adalah salah satunya gitu ya agenda reform agraria bagaimana supaya anak-anak muda bisa punya akses terhadap lahan dan bisa bertani bisa menjadi petani apabila ingin menjadi petani karena ada satu hal yang menarik juga yang kaitannya dengan kondisi iklim kenapa anak-anak muda sekarang kurang ter apa ya namanya kurang terikat atau terkait dengan maksudnya kurang ngerasain gitu dampak krisis iklim karena mereka gak punya lahan gitu maksudnya gak punya sense of belonging kepada bumi ini ya karena tadi gak punya lahan sama sekali nah ruang Kayahara lewat co-farming space ingin membuka atau ya menawarkan lah menawarkan opsi untuk bisa punya sense of belonging terhadap tanah dengan punya lahan komunitas yang yang sekarang baru ada di Sukabumi tepatnya di Sukarajat mungkin itu sih secara singkat pemaparan kita selanjutnya mungkin kita bisa bertemu di instagram kayahara.space atau di apa itu namanya di website juga kayahara.space mas terima kasih atas pemaparannya untuk teman-teman yang ingin menanggapi juga bertanya terhadap uang kayahara bisa bertanya di kolom ada link di kolom chat selidol bisa dipertanya di selidol sebelumnya ini mas selidol menanggapi ya mas tadi kan mas ada nih tulisan mungkin di baik ya tetani miskin bukan disebabkan oleh hama tapi oleh tetaniaga yang kurang baik tapi kalau gak salah saya pernah dengar kalau pemerintah itu pernah buat kebijakan kalau benih padi itu disubsidi apakah itu yang dimaksud dengan tetaniaga yang kurang baik aku izin jawab ya mas ya ya dalam satu hal ya mas jadi kalau kita bicara kita punya sejarah panjang gimana pemerintah itu ngasih banyak subsidi yang dalam gambarannya bagi petani ngasih benih subsidi ngasih pupuk subsidi juga pesisi dari subsidi memang itu satu hal dan kita bisa bicara ada juga kritik misalnya secara kualitas kualitas ketidak tempat sasaran tapi yang juga jadi satu masalah kan disini subsidi itu mengarir langsung tidak ke petani tapi ke perusahaan ini juga saya kira satu tataniaga misalnya di tahun 2021 subsidi pupuk ini ke PT pupuk Indonesia 25 atau saya salah 21 triliun tapi kan ketika kita lihat tingkat kesejahteraan petani secara umum ya sangat-sangat terbatas dengan agak seperti itu adanya sih perlu kebijakan yang lebih baik saya kira sangat perlu kebijakan yang lebih baik perlu perkembangan dan ini emang itu kata niaganya ini sistem yang dibangun yang kita lihat ya seperti ini pemerintah kita sekarang terima kasih mas Syah dan mas Dita atas pemaparannya kita lanjut ke mbak Alia ya oke mbak Alia udah siap yaudah saya share sesini dulu ya oke udah kelihatan belum sudah ini udah ya berarti udah oke thank you mas Andita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya selamat sore semoga semuanya sehat selalu senang bisa bergabung disini mungkin sebelumnya perkenalkan nama saya Alia sekarang ini saya adalah salah satu penggerak dari The New Factory secara simpelnya sebenarnya The New Factory ini adalah organisasi yang ngebangun kooperasi-kooperasi pekerja di sektor Garment and Textile atau seenggaknya mimpinya seperti itu nanti seiring presentasi ini akan saya coba jelaskan lebih detail termasuk juga apa sih hubungannya The New Factory TNF biar cepat sama Kindred Coop yang tadi Mas Andika sempat sebutin kan kalau dilihat di posternya juga sebenarnya kan dari Kindred kan ya tapi sebelumnya saya mau mengapresiasi dan terima kasih dulu sama teman-teman Gapatma karena acara ini untuk acara ini Gapatma ini salah satu platform yang sebenarnya menginspirasi saya untuk nyemplung kesini akhir tahun lalu jadi cukup baru sebenarnya berkiprah di dunia perkoperasian ini oke jadi sesuai pesenan hari ini saya akan coba sharing-sharing soal tentang apa yang lagi tentang apa yang lagi dikerjain sekarang selain ngejelasin apa itu TNF apa itu Kindred ngomong juga soal motivasi yang melatar belakangi ini semua terus nanti sebagai inisiatif yang masih embryo kan kalau dipak mulainya 2021 saya juga sebenarnya jadi awal-awal pandemi ini ingin juga sharing tentang progres tentang target dan tentang apa sih tantangan kami sejauh ini tapi karena kita ini fokusnya di sektor Gartex jadi mungkin saya akan cerita dulu soal apa yang sedang terjadi di industri ini kalau ngebayangin fashion kan sebenarnya yang lebih sering muncul di pikiran itu mungkin sesuatu yang modis yang gaya yang warna-warni yang ekspresif tapi kalau misalkan dilihat dari bagaimana sebenarnya industri ini itu dirasakan oleh mayoritas orang yang tergabung di dalamnya sebenarnya dibalik itu semua ada industri yang sangat memprihatinkan disini tuh ya jadi ini disini ada statistik global yang ngomong katanya dari 60 juta orang yang bekerja sebagai penjahit di sektor ini hanya 2% yang dibayar dengan upah layak jadi upah layak itu yang seminim-minimal malinya cukup untuk menutup kebutuhan sandang pangan papan tapi di luar isu upah sebenarnya banyak juga isu-isu ketenaga kerjaan lain yang yang dirasakan sama yang kerja di sektor ini terutama soal sedikit sekali ruang untuk pekerja-pekerja di pabrik ini untuk bisa menentukan nasib dirinya dan nasib dirinya di tempat kerja jadi keputusan-keputusan kayak kuota produksi jam kerja uang lembur terus kalau misalkan mau izin kalau lagi harus gak kerja entah karena sakit atau karena apalah gitu mau antara anak ke sekolah itu tuh susah gitu untuk dinegosiasikan selain itu juga ada isu soal gak ada tempat untuk gak ada ruang untuk dia bisa upskilling atau mengembangkan skill-nya gitu kalau misalkan dia penjahit berarti kan skill-jahitnya atau kalau misalkan membuat pola berarti membuat polanya gitu sebenarnya kalau kita sebenarnya mengamati trend-trend di kantor-kantor yang vibe-nya itu muda gitu misalkan entah itu di startup atau itu di mana padahal kayak kebijakan-kebijakan kayak membuat organisasi itu lebih flat atau memperkenalkan kerja-kerja yang lebih fleksibel gitu yang lebih meng-consider kebutuhan pekerjanya itu kan cukup sering ya digaung-gaungkan tapi jarang banget atau mungkin hampir gak pernah trend-trend itu bahkan di level diskusi aja ya masuk ke ranah pekerja pabrik gitu pada umumnya seakan-akan kita tuh pilih-pilih gitu siapa sih yang berhak untuk diperlakukan dengan baik dan diperlakukan dengan terhormat ya terlepas dari hitungan hitung-hitungan ekonominya ya terlepas dari pertimbangan ya oh ya normalnya kan emang kayak gitu gitu menurut saya penghargaan terhadap individu dan kebutuhannya untuk didengar untuk punya suara untuk berkembang dan memaksimalkan potensinya itu adalah hak semua orang yang sebenarnya untuk yang sebenarnya kita sebagai masyarakat tuh gak boleh kompromikan gitu saya diceritain ketika ketika lagi berjejaring ya sama teman-teman untuk nyari partner juga sebenarnya dia tuh pernah dia tuh kerja di sektor ini udah 25 tahun tapi selama 25 tahun dia disini itu cuman diminta untuk masang restleting aja jadi 25 tahun dia kerja di sebelah mesin jahit dia gak pernah bener-bener bisa belajar jahit gitu gak ada penguasaan skill yang difasilitasin sama tempat kerjanya padahal sebenarnya itu juga berguna gitu untuk dia kalau misalkan dia seandainya suatu saat udah gak lagi kerja di pabrik gitu kan ya itu terus ada lagi cerita lain di Bandung tuh ya pernah dulu ada jurnalis yang katanya tuh ngeliput kondisi kerja di suatu pabrik saya gak tahu persisnya dimana gak lama setelah itu si jurnalis ini katanya ditemukan meninggal secara gak wajar gitu ya terlepas itu bener atau gak ceritanya sebenarnya kan sebagai pegawai yang kerja di sana saya juga pasti jadi takut dong untuk komplain untuk kayak ngomong atau mengadvokasikan kepentingan saya gitu ya karena itu dianggap dalam tanda kutip cari masalah gitu kan dan ketakutan-ketakutan atas job security ketakutan atas mungkin nyawa gitu dalam beberapa kasus itu menjadi salah satu alasan kenapa serikat buruh yang ada di dalam pabrik-pabrik itu juga gak terlalu gak bisa keras gitu karena ya itulah minim sekali daya tawarnya gitu itu baru dari sisi ketenangga kerjaannya dari sisi lingkungan pun sebenarnya industri fashion itu juga eh ini ke bentar industri fashion itu juga kacau balau lah hulu ke hilir gitu secara global dia cukup signifikan kontribusinya terhadap emisi CO2 terus dia juga sangat tergantung sama industri oil dan gas karena mayoritas bahan yang dipakai disirkulasikan di dunia sekarang itu basisnya dia polyester polyester itu berbasis oil pun kalau gak polyester yang kedua populer itu katun nah katun ini juga gak sepenuhnya baik buat lingkungan karena mayoritas produksi katun di dunia itu sekarang masih menggunakan pertanian industri yang skalanya masif terus produksi limbahnya itu juga limbah airnya itu banyak banget dan berpotensi untuk merusak tanah karena penggunaan buku kimia mungkin teman-teman regeneratif farming permakultur itu mungkin akan lebih banyak tau lah soal ini ya nah sebenarnya di tengah semua problem-problem itu gak sedikit sih organisasi atau social enterprise yang sudah dengan kapasitasnya masing-masing mencari solusi atau alternatif yang bisa ngebuat fashion industry itu lebih sustainable lebih berkelanjutan secara sosial maupun secara lingkungan misalnya banyak yang bikin brand baju yang etikal labelnya bahkan brand-brand besar kayak H&M Uniqlo Zara itu juga mereka ikut-ikutan ngeluarin koleksi yang dilabel sustainable itu walaupun definisi dari sustainable itu gak standar jadi ada aja yang bisa menggunakan itu cuma untuk strategi marketing doang walau yang kecil-kecil harus diakui ada yang beneran berusaha nah ini semua baik dan dibutuhkan kecuali yang tadi pura-pura kita gak butuh mereka cuman semua itu kan baik cuman masih belum banyak sebenarnya menurut saya gerakan-gerakan sustainable fashion di Indonesia yang mengakui dan menyasar langsung ke masalah mendasarnya nah apa itu masalah mendasarnya menurut kita tuh masalah dasarnya adalah kapitalisme karena kalau direnungkan barang-barang sebenarnya kan masalah soal upah murah soal eksploitasi pekerja apalagi pekerja yang ada di garda terdepan apa tuh rantai produksi ya terus kompromi atas perusahaan lingkungan itu kan semua masalah masalah yang umum ditemukan di sistem ekonomi yang kapitalistik kan gak hanya di industri fashion doang sebenarnya yang punya sistem ekonomi yang lebih menentingkan modal ketimbang orang gitu nah jadi balik lagi ke isu-isu fashion industri tadi pokoknya selama upaya-upaya perbaikan itu secara umum akan bertentangan dengan profit individu pemilik usaha akan susah ketemu titik terangnya gitu saya pribadi percaya kalau apapun itu solusinya mesti membutuhkan kita untuk mengimajinasikan gitu secara sistemik gimana sih fashion itu bisa diproduksi gitu nah secara konsep seperti itu landasan berpikirnya nah kalau kayak gitu gimana nih bentuknya kalau misalkan ada salah satu solusinya disinilah kita ngeliat kenapa kooperasi itu bisa jadi salah satu jawaban kan kalau dalam kooperasi kan usaha itu dimiliki bersama ya terus setiap pekerja setiap anggota dari usaha itu tuh punya hak suara yang sama untuk menentukan nasib mereka gitu tentunya gak semua keputusan harus dibuat bareng-bareng bisa tetap ada delegasi tugas bisa ada yang pembagian peran tapi intinya kalau yang menyangkut semuanya itu bisa itu harus diomongin bareng-bareng gitu nah apakah kooperasi secara otomatis membuat si usaha ini jadi ramah lingkungan sebenarnya enggak sih enggak sih langsung sih at least jadi memang kalau dari sisi lingkungan ada upaya-upaya lain yang harus ekstra gitu dan sengaja disengajakan untuk bisa menuju ke arah sana cuman yang diharapkan kan ketika semua ketika decision maker dalam suatu usaha itu adalah yang punya kepentingan terhadap usaha itu kemungkinannya lebih kecil untuk anggota-anggota ini membiarkan praktek produksi yang berusaha lingkungan sekitar mereka gitu ya dibiarkan nah itulah yang mendasari kenapa kita melihat kooperasi ini bisa jadi potential solution bahkan kalau dipikir-pikir sebenarnya kan kooperasi ini tuh bisa dilihat sebagai bentuk resistensi gitu atau penolakan dalam mewajarkan praktek-praktek industri yang eksploitatif dan merusak tadi jadi kalau setelah panjang lebar tadi kalau ditanya a new factory itu apa TNF itu apa kita tuh adalah inisiatif yang ingin membangun kooperasi-kooperasi pekerja di sektor Gartex di Indonesia di Bandung sih khususnya jadi visi jangka panjangnya adalah untuk membuat kelompok kooperasi pekerja jadi gak hanya satu yang menggarapin usaha yang beda-beda tapi saling bekerja sama bukan hanya untuk nyutain lapangan kerja yang baik dan berkualitas tadi tapi juga untuk menciptakan inovasi-inovasi sustainable fashion gitu itu secara visi nah teknisnya gimana sebenarnya kita memulai dengan ngumpulin dulu sih orang-orang yang yang relevan tenaga-tenaga yang relevan di sektor ini gitu jadi ada penjahitnya ada pembuat pola yang mau dikumpulin designer bahkan aktivis serikat sampai peneliti juga sekarang sih karena kita memulai dengan brand baju gitu ya jadi yang yang udah udah tergabung tuh mayoritas penjahit sih dan pembuat pola gitu tapi in the end goalsnya adalah orang-orang ini yang udah berkumpul pengennya pelan-pelan membangun kelompok kooperasi yang pelan-pelan membangun kelompok kooperasi yang tergabung di dalam grup New Factory ini itu gak akan langsung semua ya karena pasti kan harus mulai dengan langkah yang kecil-kecil dulu terus ada juga pertimbangan modal yang harus dipikirkan dari pengalaman dan dari pengalaman juga gak ada semua orang yang diajak ngomong dan diajak kayak di apa ya diajak ngomong untuk gabung itu tertarik gak semuanya jadi memang kita mencari kombinasi orang yang emang melihat ini adalah sesuatu yang bisa menjawab kebutuhan mereka saat ini terus yang kebetulan juga punya skill yang relevan dan juga siap untuk ngambil resiko karena minimal dari sisi komitmen itu gak mudah untuk mencari kombinasi itu tapi di luar itu semua untuk mengawalin kita benar-benar fokus ke yang tadi yang keberan bajunya dan kooperasi pertamanya ini tuh lebih ke dan kooperasi inilah yang akhirnya kita namain Kindred jadi kalau misalnya saya dari Kindred maksudnya dari yang ininya jadi Kindred ini brand baju yang mencoba sustainable at least dari sisi ketenaga kerjaan dan dari sisi bahan yang digunakan brandnya khusus wanita dan saat ini lagi disiapin produksinya insya Allah akhir tahun ini sih bisa launching gitu nanti kalau misalkan Kindred secara bisnis berhasil barulah kita bisa bicara untuk nambahin jumlah anggota yang dikumpulkan di dalam grup ini bahkan nge-spin off jadi bisnis 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 lain misalnya konveksi tentunya keputusan kayak gini gak akan dibuat tanpa mempertimbangkan apakah nanti bisnisnya ada prospect dan punya value proposition yang kuat sehingga just sustain nah ini kan ambisinya besar ya dan gak mungkin dong cuman dilakuin sama sedikit orang aja makanya ini tuh kita menganggapnya ini sebagai space aja sih yang open untuk siapapun yang punya ide dan niat untuk ngegagas kooperasi di bidang garment dan textile ini dan di lini-lini usaha yang tadi terutama yang sifatnya tuh driven atau didorong sama inovasi inovasi teknologi di bidang yang relevan sama Gartex di material di kimia ya jadi TNF ini positioningnya sebagai kooperasi venture builder yang terbuka terhadap siapapun yang mau submit ide ide-ide kooperasi di sektor ini jadi usaha-usaha yang dilahirkan TNF ini bisa antara dibangun organik dari kayak pelan-pelan nabung sisa usaha dari usaha yang pertama abis itu dialokasikan untuk ngebuat yang lain tapi bisa juga kalau misalnya ada penggagas gitu eksternal yang punya ide terus disubmit ke kita terus kita bisa bareng-bareng cari modalnya cari kumpulin anggota-anggotanya dan lain-lain midup sebenarnya dengan konsep venture builder di dunia startup untuk yang mungkin belum familiar venture builder itu semacam venture capital kalau di dunia itu tapi selain hanya invest atau naro modal di startup di startup dia juga kayak turun untuk ngebangun usahanya secara in-house atau secara internal gitu tapi bedanya kalau disini usaha-usaha yang dibangun itu bentuknya kooperasi gitu ya ini nggak mudah pasti dan saya pun yang ngomong juga deg-degan dan penuh dengan keraguan sebenarnya cuman apalagi karena pengorganisasiannya pasti sulit dan kompleks dan nggak bisa diburu-buru gitu tapi untuk bisa merealisasikan ini itu mungkin challenge utamanya adalah udah sampai sini tapi challenge utamanya itu adalah untuk bisa merubah mindset secara untuk bisa merubah mindset business as usual secara kolektif gitu dan perubahan mindset yang dibutuhkan ini cukup radikal untuk bisa mensukseskan plan-plan seperti ini pertama kita harus menormalkan konsep co-ownership gitu ya jadi kan sama-sama menjadi pemilik itu artinya kan sama-sama bertanggung jawab atas resiko dan juga hasil dari suatu usaha gitu dan bentuk tanggung jawab ini kadang artinya untuk keputusan-keputusan yang sulit dan strategis harus mau partisipasi ngebahas bareng gitu untuk seseorang yang kebanyakan hidupnya yang selama hidupnya kerjanya sebagai karyawan kayak misalnya saya gitu ini bukan sesuatu yang natural jadi emang harus dibiasakan dan emang gak gak apa ya gak mudah gitu harus dibuat semudah mungkin biar gak biar gak lelah di awal gitu kedua definisi modal itu harus dirubah yang awalnya cuma uang doang sekarang harus diperluas gitu tentu uang adalah modal tapi tenaga kemampuan waktu dedikasi dan komitmen itu juga adalah modal jadi siapapun yang ingin dan siap untuk bergabung itu bisa kita kita bisa definisikan sebagai pemilik modal gitu jadi dalam kooperasi memang ada simpanan wajib semua fokus yang kayak gitu-gitu ya cuman itu semua kan sesuatu yang dapat didiskusikan bersama nanti ketika sudah kumpul jadi gak perlu lah itu menjadi penghambat untuk siapapun yang bersemangat dan berkapasitas untuk gabung gitu nah yang ketiga upah layak dan upah hadil itu harus dipahami sebagai hak gitu upah layak disini adalah bagian dari penerjemahan dari prinsip kalau dalam kegiatan produksi pekerja-pekerja yang ada di garis terdepan penjahit dalam konteks ini penjahitnya pembuat polanya itu adalah pencipta nilainya sehingga bukan hanya sebaiknya mereka itu dibayar baik tapi mereka itu harus dibayar baik karena mereka lah yang paling berkontribusi pada proses produksi ini sedikit berbeda dengan cara perusahaan umum menalarkan upah ini kan biasanya kalau misalkan yang kerjanya itu manajerial itu malah lebih tinggi ini bukan mau bilang kalau kerjaan manajerial itu gak penting cuman lebih ke jangan sampai upah ini itu jadi gak merefleksikan siapa sih sesungguhnya pencipta nilai yang utama dalam suatu aktivitas produksi nah yang keempat merubah pandangan soal profit yang profit yang awalnya dilihat sebagai individual wealth kekayaan individu harus dirubah menjadi kekayaan komunitas dan fungsinya juga harusnya jadi hanya sebatas instrumen untuk menambahkan untuk memperluas kemanfaatan yang terakhir pentingnya kepemilikan dan penguasaan teknologi di tangan kolektif instead of satu orang aja atau pemodel aja yang punya kenapa sih TNF ini pengen banget bisa mewadahi usaha-usaha yang sifatnya teknologi oriented karena sebenarnya penguasaan ini penting penguasaan istilah kolektif ini penting sebenarnya kan teknologi atau inovasi itu kan sesuatu yang pasti terjadi ya perkembangan teknologi itu pasti terjadi itu peniscayaan tapi siapa yang siapa yang bisa akses siapa yang menggunakan siapa yang diuntungkan dari penggunaan tersebut dan bagaimana itu berdampak pada masyarakat umum itu kan sebenarnya adalah sesuatu yang seharusnya kita seharusnya ada di bawah kontrol kita sebagai masyarakat karena kalau enggak yang terjadi adalah teknologi ini hanya akan menjadi akselerator dari kesenjangan dan sebenarnya itulah yang saat ini sedang terjadi kan mungkin di sektor lain di sektor ekonomi digital misalkan nah ya walaupun secara core TNF ini adalah organisasi bisnis dan fokus kegiatannya adalah membangun bisnis usaha operasi gitu kami juga menganggap kami adalah bagian dari gerakan kooperasi yang semangatnya itu demokrasi ekonomi gitu dan karenanya ingin aktif juga untuk mengadvokasikan gagasan-gagasan atau filosofi yang yang mendasari ini jadi yang berkaitan dengan persamaan kesetaraan gotong royong dan redistribusi kekayaan lah ya intinya tapi untuk ini kita gak mau reinvent the wheel kita gak mau ulang dari awal makanya akan lebih banyak inisiasi kolaborasi sama organisasi-organisasi yang udah lama melakukan ini ini sekalian colek-colek dan teman-teman yang ada di sini untuk mungkin bikin kolaborasi acara atau apapun gitu di masa depan mungkin tadi saya udah kelamaan ngomongnya jadi cuma mau bilang kalau untuk tahun ini kita akan mulainya kita akan fokus dengan mengkonsolidasi tim jadi nge-rekrut yang belum ada terus mengkonsolidasi terus mengaktivasi gerakan terus baru mengeluncurin brand bajunya akhir tahun terus fundraising terutama untuk si TNF-nya ini sih mungkin ini sih yang saya pribadi butuh masukan juga sama teman-teman di sini mungkin nanti bisa didiskusikan ya kayak strategi untuk kita bisa mengumpulkan model kolektif itu kayak gimana gitu iya itu aja sih paling akhir kata sebelum saya balikin ke Mas Moderator intinya saya mau bilang kita open banget untuk bisa kolaborasi dalam segala bentuk gitu yang mau tertarik punya ide bisnis di bidang ini terus mau jadi penggagas itu banget diskusi kalau misalkan enggak bentuknya cuma mau bikin acara mau bikin club buku mau bikin apapun itu juga kita open banget untuk explore bisa langsung kontak saya atau yang ada nanti di sini atau bisa tanya sama Mas Sena dan Bima kontaknya gitu aja Mas maaf jadi lama oke berarti Kenret ini lahir dari problematika yang dari 60 juta penjahit yang hanya dibayar 2% dari upah layak itu ya Mbak ya jadi sebenarnya bukan hanya soal upah sih pokoknya isu-isu ketenaga kerjaan yang ada di di sektor Garteks ini enggak global aja di Indonesia juga kan sebenarnya itu terjadi juga problem-problemnya oke Nah Kenret lahir dengan bisnis model kolektif dan pengelolaan secara demokratis oke terima kasih mungkin dari Mbak Alia atas pemaparannya kita lanjut ke pemaparan selanjutnya yaitu Mas Mas ya dilanjutkan oleh Mas Fatih dan Mas Giyo untuk Mas Fatih dan Mas Giyo silakan oke Mbak Veronika ya Mbak Veronika Mbak Ceng oke aku izin share screen dulu ya nah oke jadi terima kasih semuanya yang sudah datang di acara di sesi ini di kooperator gaya baru sesinya hari ini dari Sanggare ada aku dan Fatih sebenarnya hari ini si Mbak Giyo yang harusnya presentasi tapi karena dia sedang sakit dan gak bisa hadir dan gak bisa presentasi jadinya aku yang menggantikan oke jadi terima kasih juga buat Gapatma yang sudah menginisiasi festival ini ya sehingga kita para inisiater atau orang yang sedang melakukan praktik-praktik kooperasi bisa saling berjejari oke jadi ini kita mulai aja jadi Sanggare adalah kooperasi kerja atau kalau misalnya dari definisi kalau misalnya belum secara badan hukum belum ada tercatat sebagai kooperasi berarti kami adalah pra-kooperasi kerja Sanggare jadi sebenarnya Sanggare itu apa sih nah ini bahasan kita hari ini ada 6 bahasan utama ada tentang sekilas tentang Sanggare lalu kenapa kita memilih kooperasi pekerja terus yang ketiga ada bagaimana sih kita mengimplementasikan gagasan atau konsep kooperasi pekerja dengan cara Sanggare lalu bagaimana kami bekerja secara teknis nanti akan dijelaskan detail oleh Fatih dan temuan pengalaman serta otokritik dari pengalaman-pengalaman yang sudah kita lakukan selama kurang lebih kita mulai dari 2016-17 jadi mungkin sudah sekitar 4 tahunan gitu ya mencoba melakukan eksperimen kooperasi lalu yang terakhir adalah tawaran gagasan kooperasi agar misalnya bisa berkembang seperti itu nah jadi Sanggare itu apa sih jadi mungkin aku jelasin sedikit ya jadi Sanggare itu adalah kooperasi pekerja yang isinya itu adalah orang-orang yang berkecimpung di dunia kreatif atau pekerja budaya atau pekerja kognitif gitu yang menggunakan apa ya tenaga kerja kognitif sebagai modal utamanya gitu kami terdiri dari desainer desainer lepas terus ada pengerajin juga atau crafter peneliti terus ada copywriter atau penulis suara web developer pengembang web dan juga pengembar model bisnis alternatif kayak Fatih itu dia belakangnya bukan desainer atau crafter tapi dia anak bisnis yang tertarik untuk mengimplementasikan model bisnis alternatif khususnya kooperasi jadi secara umum Sanggare itu ada dua kalau tadi sudah dijelaskan Fatih sedikit ada studio desain dan ada bengkel kerajinan tangan atau workshop jadi dua sektor ini itu dua lini ini itu berbeda gitu skop kerjanya mungkin nanti di next slide ada akan aku jelaskan lebih lanjut berbedaannya nah terus kami itu membentuk kooperasi karena ingin mengimajinasikan transformasi kehidupan dunia melalui proyek-proyek diskusi kolaborasi dan eksperimen lintas batas yang bertujuan untuk mewujudkan sebuah transformasi sosial kehidupan yang lebih adil fokusnya mengembangkan strategi pengorganisasian ekonomi kolektif untuk mengintervensi meretas atau ngehack bahasa mudahnya dan akhirnya terlepas dari jerat relasi sosioekonomi yang kapitalis nah jadi sanggari itu ada dua ada workshop yang menaungi pekerja-pekerja yang memiliki keahlian artisanal tradisional atau crafting atau berkerajinan tangan yang fokusnya adalah menciptakan atau menghasilkan produk-produk kria atau produk-produk kerajinan tangan sedangkan kalau yang studio adalah unit atau lini yang menaungi pekerja kognitif atau pekerja yang pekerja bidang kreatif yang fokusnya pada penyediaan jasa dan aset digital jadi ada dua lini yang berbeda kalau saya saya terlibatnya di sanggari studio sedangkan kalau Fatih ini terlibat dua-duanya jadi dia pekerja yang ngurusin manajerial keuangan jadi dia terlibat di workshop dan di studio nah ini kalau misalnya belum masih belum kebayang bikinnya apa sih produknya seperti apa sih nah ini ada cuplikan karya kerajinan tangan sanggari workshop ada produk kerajinan berupa ada karya ilustrasi ada notebook ada scarf atau sapu tangan ada pin dan juga ada kalender produk-produknya kalau mau lihat selengkapnya bisa langsung cek instagramnya sanggari terus ini kalau yang studio atau sanggari studio kita kebanyakan kerja di ranah-ranah grafis ya kayak bikin karya ilustrasi desain buku layout buku layout cover terus bikin halaman web bikin copywriting dan atau kebutuhan grafis lainnya seperti itu musli sih kayak bekerja sama dengan NGO NGO gitu ya LSM atau NGO yang misalnya kita ada irisan isu yang sama-sama dipertariki kalau mau lihat portfolio-nya bisa langsung menghubungi narah hubung ke sanggari atau bisa nanti chat dengan aku dan Fatih misalnya kalian butuh jasa-jasa kami sekalian berhubung nah ini pekerjanya karena kita basisnya kognitif dan apa ya tersebar gitu pekerjanya karena pekerjanya banyak kan pekerja lepas jadi pekerjanya itu tersebar di beberapa kota ada Bandung Yogyakarta Sidoarjo dan Malang ini pekerja-pekerja yang ada di Bandung ada Batara ada Gio ada Fatih ada Randi Alvina dan Adri terus kalau yang di Jogja ada Mas Iqbal Siva dan Aku di Sidoarjo basisnya lalu yang di Malang ada Narwastu dan Nahja yang mereka adalah web developernya seperti itu nah ini kenapa sih kalau misalnya memilih ke belakang kenapa sih akhirnya kita mendirikan atau sanggari ini didirikan untuk atas seperti itu jadi awalnya kita itu berasal dari gerakan mahasiswa Komuni Rakapare yang akhirnya semakin lama kan kita akhirnya menuju lulus bukan mahasiswa lagi nah dari masa transisi dari mahasiswa menjadi pekerja itu kita mulai kehabisan energi beraktifisme lalu muncul pertanyaan bagaimana sih agar organisasinya tetap jalan idealismenya tetap jalan tapi kita juga bisa secara finansial itu independen dan secara ideologis juga independen maka akhirnya kita menggagas gagasan bagaimana sih kalau kita mendirikan usaha sendiri tapi yang tetap sesuai dengan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang kita junjung seperti itu lalu ada realita gelap industri kreatif nah ini mungkin aku akan menjelaskan sedikit atau brief atau ringkas saja tentang bagaimana industri kreatif hari ini itu logika sistemnya itu memunculkan individualisasi dimana kan kalau misalnya pekerja lepas kita itu apa ya terpolarisasi atau tersendiri-sendiri gitu tidak ada jaring pengaman yang membuat kita saling bisa memiliki koneksi atau jaring satu sama lain berbeda misalnya kalau dengan pekerja yang ada di pabrik yang mereka misalnya satu kantor terus kayak satu lingkungan kerja ketemu tiap hari terus dibawa namunan perusahaan yang sama nah sedangkan kalau misalnya pekerja kognitif utamanya yang pekerja lepas itu mereka terindividualisasi jadi pekerjanya sendiri-sendiri basisnya lalu juga ada fleksibilisasi dimana diganggangkan juga kalau misalnya kerja fleksibel jam kerja fleksibel itu seolah-olah enak gitu ya bisa kerja kapan saja bisa menentukan jam kerja sendiri padahal itu nyatanya banyak terjadi eksploitasi juga dengan jam kerja fleksibel misalnya udah 8 jam kerja malem-malem masih ditelpon kalian untuk revisi kayak realita-realita seperti itu terjadi gitu di industri kreatif hari ini dan akhirnya memunculkan kerentanan jadi kita udah pekerjanya kita sendiri-sendiri terpolarisasi lalu jam kerjanya fleksibel karena misalnya tidak terbatas ruang dan waktu dengan pendapatannya juga tidak pasti ya kayak misalnya kan ada kalau nggak ada proyek ya pendapatannya nggak banyak berdasarkan proyek jadi itu membuat kita semakin remtan dan akhirnya bagaimana sih kalau kita akhirnya mengorganisasi diri atau melihat potensi bahwa pekerja ini memiliki potensi untuk bisa mengorganisir dirinya dan membuat suatu unit produksi menggunakan prinsip proprasi sebagai salah satu cara strategis untuk mengelola usaha akhirnya landasan yang kami simpulkan adalah bagaimana akhirnya operasi pekerja ini membantu pekerja kreatif lepas dari situasi yang merentankan dirinya seperti itu untuk apa ya penjelasan yang lebih rinci mengenai latar belakang atau misalnya data-data tentang gelapnya industri kreatif bisa dilihat di mungkin kalau Gapatma sudah upload videonya di Youtube bisa dilihat karena dua minggu lalu kami sempat diskusi juga dengan Gapatma yang membahas tentang Sanggari juga dan itu di situ di presentasi itu kami menjelaskan lebih di kunci tentang landasan kami perjalanan kami sejarahnya dan lain sebagainya lebih lengkap di situ di hari ini kita mungkin akan lebih banyak ngomongin teknis jadi bagian ini akan lebih dipersingkat seperti itu nah lalu pemahaman Sanggari terhadap kooperasi pekerja itu seperti apa gitu ya jadi kami memahami kooperasi itu sebagai platform dimana sesuai dengan artikel yang ada di International Labour Organization bahwa kooperasi adalah perkumpulan individu yang otonom untuk mewujudkan kebutuhan dan aspirasi bersama secara aspek ekonomi sosial dan kultural melalui unit usaha yang dimiliki dan dikontrol bersama secara demokratis seperti itu nah lalu kita gabungkan dengan definisi kelas pekerja disini karena kita kooperasi pekerja kami memahaminya sebagai kooperasi yang datang dari gerakan kelas pekerja seperti itu nah kelas pekerja itu apa sih atau siapa sih orang-orang yang dianggap sebagai kelas pekerja nah kami memahami sebagai orang-orang atau mereka yang memperpukarkan penaga kerjanya untuk memenuhi hidup kebutuhan hidup yang ditandai dengan tidak adanya akses atau kepemilikan atas alat produksi dan faktor produksi seperti perusahaan kapital dan lain sebagainya dan posisinya yang subordinat atau tidak otonom dalam relasi produksi dimana biasanya kalau misalnya kelas pekerja itu banyak ya spektrumnya bisa jadi pekerja pabrik atau misalnya kalau dalam kerja kreatif kita itu posisinya misalnya berhubungan dengan klien kita itu relasi produksinya tidak otonom karena misalnya kita uangnya atau budgetnya sesuai klien bayarannya sesuai klien seperti itu nah disini kita mengidentifikasi diri sebagai kelas pekerja jadi kooperasi yang datang dari kelas pekerja seperti itu nah lalu apa sih yang bisa kita lakukan atau yang kita upayakan dari bentuk kooperasi pekerja ini yaitu ini abolishing which based labor relations and transforming into collective networks of cultural worker control jadi kita ingin menghancurkan atau menghilangkan relasi upah dan mentransformasikannya menjadi jejaring kultural atau yang dikontrol oleh pekerja seperti itu lalu apa sih yang diubah jadi yang diubah adalah ini misalnya relasi kapital dan pekerja yaitu mengupayakan perubahan relasi antara kapital dan pekerja yang menjadikan kerja sebagai basis ekonomi organisasi produksinya jadi yang yang dijadikan basis penghitungan itu bukan berapa banyaknya modal yang kamu punya atau berapa saham yang kamu support tapi kerja yang kamu kontribusikan seperti itu lalu juga kontrol pekerja dimana kontrolnya ini secara demokratis pekerja memiliki kontrol untuk mengelola tempat kerja distribusi kekayaan dan kepemilikan usaha jadi semuanya itu kalau misalnya ngomongin misalnya pembagian surplus atau kepemilikan usaha kepemilikan alat produksi nah itu semuanya ada di tangan para anggota pekerjanya lalu yang ketiga ingin mengubah mengupayakan ekosistem kooperasi dimana ekosistem sosio-kultural yang berbasis pada solidaritas dan petolong-menolong untuk menunjang kesejahteraan dan peningkatan kualitas hidup anggota pekerja dan komunitas yang ada di dalam nah kooperasi pekerja ala sanggari jadi bagaimana sih caranya mengecek ya sejauh mana kooperasi ini bisa melepaskan pekerja dari relasi sosio-ekonomi yang kapitalistik nah ini kami disini menggunakan empat pertanyaan ekonomi politik yang diajukan oleh Henry Benstein dari bukunya di dinamika kelas dan perubahan agraria nah jadi bisa dicek melalui empat pertanyaan ini jadi kayak siapa memiliki apa jadi siapa sih yang memiliki modal siapa sih yang memiliki misalnya kuasa atau power untuk menentukan kamu kerja apa kamu dapat berapa nah seperti itu lalu siapa melakukan apa gitu seperti misalnya kalau misalnya di bisnis konvensional itu pekerjanya atau garis terdepannya adalah pekerja yang melakukan proses produksi terus misalnya pemilik saham hanya misalnya mensupervisi nah dari situ lanjut ke pertanyaan pertanyaan berikutnya siapa mendapatkan apa dari kerja yang kamu lakukan tuh kamu mendapatkan apa apakah kayak setara dengan nilai kerja yang kamu kontribusikan terus siapa yang berhak menentukan kamu mendapatkan apa nah dari situ kita menggunakan panduan pertanyaan-pertanyaan ini dan yang terakhir hasil dari kerja itu tadi digunakan untuk apa seperti itu nah dari empat pertanyaan tersebut bisa kami petakan menjadi seperti ini perbedaan antara bisnis yang wataknya kapitalis dan kooperasi pekerja jadi dari tujuannya sudah berbeda ya kalau misalnya bisnis kapitalis tuh tujuannya adalah akumulasi profit sebanyak-banyaknya tanpa batas sedangkan kalau kooperasi pekerja lebih ke meningkatkan kesejahteraan para anggota terus secara organisasi juga kalau bisnis biasa atau bisnis kapitalis itu dikelola oleh investor terus kebijakannya kebijakan yang diturunkan atau diturunkan dari kebijakan-kebijakan perusahaan terus kalau kooperasi pekerja sudah tentu dikelola dan dikontrol oleh pekerja kebijakannya juga disepakati bersama dan sahamnya hanya untuk anggota pekerja begitu juga kepemilikan kalau misalnya bisnis kapitalis yang memiliki kuasa atas modal adalah pemilik saham dan perusahaan itu milik pemilik saham seperti itu kalau kooperasi pekerja yang memiliki adalah anggota pekerjanya terus kalau mengenai kontrol kontrol tertinggi kalau misalnya di bisnis biasa adalah investor atau jajaran direksi sedangkan kalau di kooperasi pekerja adalah keputusan tertinggi ada di anggota pekerja didapat anggota dan satu orang memiliki satu sumber untuk sumber modal biasanya kalau bisnis kapitalis dari investor dari bank dari dana publik sedangkan kalau kooperasi pekerja umumnya itu dari anggota atau kayak patungan atau pinjaman tanpa ada hak suara maksudnya jadi kita ada loan kita ada pinjaman tapi pinjaman itu tidak bisa menentukan seberapa besar kuasa yang dia punya untuk mengatur atau mengontrol usaha kita atau kooperasi pekerja tersebut terus dari distribusi surplus kalau misalnya bisnis dengan wata kapitalis surplusnya itu diberikan kepada pemegang saham berdasarkan kepemilikan saham sedangkan kalau kooperasi pekerja didistribusikan untuk pekerja sesuai dengan kontribusi kerja dan kebutuhan untuk dividen sama kalau bisnis kapitalis itu diberikan kepada pemilik saham berdasarkan jumlah saham sedangkan kalau misalnya kooperasi pekerja yang misalnya ada surplus itu cenderung dikolektifisasi didiskusikan bersama dan diserahkan kepada pas kolektif untuk kepentingan kesejahteraan pekerja anggot ini mungkin bisa lanjut Fatih yang menjelaskan oke oke terima kasih Mbak Ajeng ya sekarang kita sedikit bicara soal apa ini teknis ya bagaimana sebenarnya bagaimana si Sanggare beroperasi bekerjanya kayak gimana gitu nah sebenarnya dalam urusan pengelolaan bisnis gitu bilangnya gitu ya gampangnya badan usaha ini dioperasikan secara bisnis gampangnya kalau misalkan di bisnis biasanya itu apa namanya ada marketing operasional gitu ya finance human resource gitu ya nah tapi gampangnya kalau di Sanggare coba saya kelompokkan sebenarnya sumber daya gitu ya disini saya bilang ada sumber daya ada apa bagaimana kita mengoperasikan kerjanya gitu ya dan pengelolaan teknologinya kayak gimana nah dari tiga ini sebenarnya turunannya sama-sama aja di badan usaha seperti apa di bisnis seperti apa dan bagaimana di kooperasi gitu ya sumber daya kita bagaimana kita cara melihat sumber daya itu tadi juga Mbak Alie siapa dari yang sebelumnya nah itu bicara soal bagaimana kita melihat sumber daya itu cuma uang gitu ya ada yang lain juga ternyata dan bagaimana kita memperhatikan saat kita menggunakan sumber daya itu lalu bagaimana kita menambahkan nilai kerja terhadap kepada si sumber daya itu dan bagaimana kita membuat sistem kerja gitu ya teknologi itu sendiri gitu ya sistem suprastruktur infrastruktur dan segala macem yang berkaitan dengan pengembangan bagaimana kita berjalan oke selanjutnya Mbak Ajeng nah di pengelolaan sumber daya singkatnya saya bilang ada 4 macem tapi sepertinya akan berlayar-layar ya di bagian yang lebih dari 4 ini yang pertama sebenarnya di pengelolaan sumber daya kita sedikit membuat rekayasa sifat dasar dari chart of account dalam perhitungan keuangan terutama tapi sebenarnya kalau ngomongin perhitungan di sini kita kebetulan masih bisa masih mampu melihat angka-angka gitu ya terutama soal uang tapi yang selanjutnya semoga kita bisa menghitung soal emotional labor dan segala macem tapi di chart of account sendiri di dalam keuangan kita memiliki sedikit rekayasa semacam kalau di apa namanya biasanya kalau pekerja dapat apa namanya hasil dari kerja mereka lalu mereka akan dapat salary dalam apa namanya accountnya salary expense nah disitu salary expense yang biasanya jadi fix kita ubah jadi variable dan kita masukkan ke dalam apa namanya persamaan accounting yang dia masuk ke dalam liabilities dalam badan bisnis nanti mungkin bisa ya sedikit-sedikit teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan di bagian itu silahkan tapi gambaran besarnya seperti itu dia biasanya ada di equity dia switch nanti akan menjadi liabilities dalam badan bisnis nah yang kedua biasanya di equity juga kan ada ada apa namanya shareholder apa namanya dividend nah dividend itu kita ubah menjadi fix yang dulunya variable yang di dalam bisnis as usual gitu dia variable mengikuti dia dapat persentase berapa segala macam nah dia fix terhadap kerja project itu jadi kayak kita batasi dia sebagai shareholder dalam uang tadi kita bicara masih dalam uang accountingnya nah disitu dia menjadi fix dalam pembagian hasil nah itu sebenarnya di sanggarnya belum ada apa ya aksi langsung kurang lebih tapi kalau terjadi seperti itu kita coba mitigasi lalu ada lembar kerja anggota untuk sedikit merekam sebenarnya kerja-kerja kita karena apa yang kita lakukan apa yang kita kerjakan gitu dalam sanggare perlu amat sangat perlu gitu ya di selalu di apa istilahnya ya masuk data 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 yang kita data pekerjaan kita harus kita himpun karena itu akan menentukan nantinya si pekerja itu akan dapat hasil konversi hasil kerja mereka gitu kurang lebih lalu di koremenerasi itu sering sekali aku rasa di gapatma ya itu dibahas soal koremenerasi ini nah kurang lebih itu akan membuat menjadikan satu alat jadi satu alat di sanggare untuk kurang lebih mengkonversi tadi nilai kerja nanti bakal banyak banget variable-variable yang kita masukin disitu kita punya formulasi untuk menghitungnya dan akhirnya oh ternyata si pekerja ini dapat berapa oh ternyata si pendistribusian kerja seperti apa nah itu kita coba menggunakan alat yang kita sebut koremenerasi sebenarnya basis katanya remunerasi terus habis itu kita kooperasikan gitu dalam dalam adanya dan kita coba sebenarnya yang terakhir distribusi pengetahuan semacam saat kita kerja itu beberapa kali kayak aku gak bisa ini habis itu nah itu bagaimana kita saling belajar sebenarnya kayak misalnya di aku sendiri terutama jadi kayak harus kamu ini dong apa namanya sampaikan sebenarnya apa yang dimaksud liabilities misalnya gitu ya apa yang dimaksud equity dan segala macam soal perhitungan uang atau teman-teman yang di develop web development gitu ya mereka mengajarkan soal digital currency dan segala macam nah itu tuh kayak apa beberapa kali kita sharing gitu dan sebenarnya bagaimana kita juga bisa bisa apa ya memberikan satu distribusi pengetahuan yang memang semua orang tahu akhirnya semua orang bisa mengevaluasi bersama gitu ternyata Fatih salah dalam perhitungan keuangan keuangan gitu-gitu sih oke yang kedua soal operasional kerja di operasional kerja sebenarnya bagaimana bisnis beroperasi kita membuat rantai kerja apa namanya proses produksi lah kurang lebih skema produksinya seperti apa nah di kami selalu membuat secara mas waktunya tinggal 5 menit lagi oke oke di bagian ini sebenarnya kita sedikit spesifik ya soal bagaimana kita mencacah si rantai kerjanya untuk kebutuhan bagaimana kita tahu setiap item kerjanya lalu bagaimana si pencacahan kerja itu dinilai gitu ya menentukan ada faktor-faktor penentunya juga misalnya jam kerja terus habis itu beban kerja dan segala macam nah itu banyak banget nah nanti sebenarnya kalau misalkan silahkan ya lalu ada bagaimana kita nilai kerja tadi yang sudah berbentuk apa ya istilahnya satu angka gitu ya nah kita bagaimana misalnya bentuknya persentase nah disitu dikonversi menjadi harga sebenarnya karena ini adalah bentuk kompromi kita ya karena kita harus bersentuhan dengan orang-orang eksternal yang kita harus bertukar dengan uang selanjutnya pengelolaan teknologi nah disini sebenarnya bagaimana kita dengan apa-apa yang kita apa ya temukan gitu selama bereksperimentasi ini ada banyak di di prastrukturnya seperti metode pendistribusi kerja sistem perhitungan nilai kerja tabungan hasil kerja gitu ya dan dan macam-macam lah ya disitu dan masih banyak lagi yang masih kita angan-angani infrastruktur juga sama kita membuat kontrak kerja alat perkara kerja yang saya bilang tadi lembar kerja anggota dan segala macam dan masih banyak juga yang masih kita pingin tapi masih belum tercapai gitu untuk bagaimana kita terus mendorong untuk pengembangan si teknologi ini gitu lanjut nah banyak sekali temuan-temuannya dan untuk kritik ya gak semulus itu ternyata apa namanya menjalankan bisnis atau model usaha berbentuk operasi ini baik itu di ruang kerja bersama kerjanya efisien gak gitu ya ternyata hal-hal praktis juga sangat mendorong kita untuk terus beroperasi gitu ya terus habis itu ketergantungan pada proyek yang tadi juga dibilang sama Mbak Ajeng juga terus konflik internal budaya kerja dan koremonerasi sendiri pun bukan solusi itu enggak gitu banyak-banyak nah itu dari kita sendiri kayak terus berusaha untuk menyempurnakan gitu menjadikan itu hal-hal yang harus kita terus-terus pikir gitu seperti itu oke selanjutnya nah untuk berkoperasi sebenarnya banyak hal ya kemarin saya sempat coba dengar-dengar di gabar kemarin segala macem yang bahas soal kooperasi gitu ya nah itu tuh kayak oh kooperasi kok yang mereka pikir seperti ini ya kayak misalnya oh ini adalah ajang untuk apa namanya mengkolektifkan modal lalu terus habis itu oh mendapatkan margin atas modal gitu nantinya karena nanti akan ada esahu dan segala macem kayak aku merasa apakah benar gitu jadi selalu ada di pikiran saya terutama dan sebenarnya selalu ada di diskusi juga nah itu kayak bagaimana kita ngeceknya tadi misalnya dengan 4 pertanyaan tadi dan sebenarnya kita juga memiliki tawaran bahwa kooperasi gitu ya kalau mau bikin kooperasi itu tentu harus politis gitu kayak politis dan dalam tanda tukutip misalnya untuk kesejahteraan pekerja misalnya gitu ya memiliki lingkungan kerja yang sehat aman dan bagaimana gitu ya jadi kayak harus benar-benar misi politisnya ada jangan sampai dia adalah bentuk kompromi kapitalis yang lain gitu ya jadi kayak itu jangan sampai gitu itu nantinya akan menambah beban teman-teman yang memang apa istilahnya ya mengusahakan apa misalnya tadi di sini ya perspektif kelasnya gitu misalnya dan apa namanya di kooperasi sendiri juga kita apa namanya tawarkan bahwa kalau bikin kooperasi enaknya gitu enaknya memiliki kesamanan sektor jadi walaupun misalnya saya di bisnis gitu ya tapi entah kenapa saya sedikit bisa apa namanya sedikit bisa ngedesain misalnya gitu ya sedikit bisa apa gitu jadi kayak punya tertarikan yang sama kesamaan sektor untuk menjalankan agar si badan usaha ini bekerja gitu karena nanti misalnya nanti teman ada ada yang bisa bikin fermentasi gitu ya minuman fermentasi mereka berkelompok dengan teman-teman yang memiliki di sektor yang sama gitu nah nanti sebenarnya antar kelompok-kelompok itu akan berjaring jadi kayak gak ada masalah gitu yang penting dalam perspektif kerja sendiri sangat dimudahkan apa namanya urusan itu secara praktis tapi kalau misalnya secara ideologis sebenarnya masih kita harus pertanyakan tapi kurang lebih untuk menjalankan roda badan usaha ini dengan mengikuti kondisi mainstream sepertinya sedikit adaptif ya di bagian itu tapi itu perlu bisa kita diskusikan ya udah oke sudah ada pertanyaan lebih ya lebih dari pemenin ya mas mau tanya polsanggare itu kan anggotanya adalah designer independent pengraji peneliti penulis penulis pengembang web gitu kan nah misalnya nih misalnya kalau seandainya ada orang yang masih dalam tahap belajar di bidang web develop nah tapi dia tertarik nih bergabung dengan sanggare apakah dia bisa bergabung gitu nah terus di dalam sanggarenya sendiri ada gak sih mas latihan pengembangan skill untuk para anggotanya sorry mungkin aku coba bantu jawab sedikit ya nah untuk sejauh ini sih untuk misalnya kami belum menerima misalnya ada orang yang mau bergabung terus kayak langsung bisa gabung atau kayak kerja gitu ya karena memang secara sistem kami masih kayak develop terus dan satu faktor yang membuat kami belum mampu menerima orang adalah kayak kami belum secara finansial itu stabil gitu jadi based on project jadi kalau misalnya nambah orang otomatis kan kalau misalnya ada tiga web developer dan proyeknya sedikit otomatis pembagiannya akan sangat apa ya akan cukup susah untuk membagi misalnya membagi proyeknya atau misalnya kayak belum bisa juga menjamin misalnya kamu masuk kerja di sanggare kamu akan dapat gaji bulanan yang pasti seperti itu nah kami sejauh ini sih belum menerima orang untuk itu gitu dan kalau untuk pelatihan sih ada sih tipis-tipis misalnya ada yang enggak lagi sekarang kan lagi menggodot mau bikin NFT nih nah banyak juga kan anak-anak kayak misalnya aku sendiri juga enggak paham gitu misalnya tentang dunia web atau dunia digital yang lain kayak misalnya cryptocurrency dan lain-lain nah biasanya kami kayak bikin diskusi kecil gitu dan misalnya ada kawan yang paham terus dia nanti menjelaskan tentang itu jadi kayak upskillingnya sebatas itu sih dan paling kayak tetap menurutin misalnya ada yang ditanyain tentang ini bisa langsung kayak dibahas ini ya mungkin aku menambahkan di bagian itu sebenarnya kita bilangnya sesuai dengan kebutuhan badan usaha kalau misalkan memang tadi ya kebutuhannya masih tahap kita harus earning revenue leverage itu gitu ya tapi bagaimana caranya tentu tidak dengan mengajak teman-teman yang masih belum kompeten untuk mengerjakan untuk menambah revenue itu dengan pekerja gitu ya jadi kayak jalan itu pasti kita akan ini ya apa namanya eliminasi gitu ya tapi kalau seandainya misalnya sanggarnya udah tadi udah oke gitu ya untuk apa namanya revenue streamnya seperti apa oh ternyata dari apa ada orang baru dengan tanpa apa namanya kompetensi di bidang ini gitu ya itu itu perdebatan ya soal skill unskill labor gitu gitu segala macam itu silahkan nah di bagian itu sebenarnya apa dalam konteks itu bisa jadi gitu bisa jadi tapi untuk hari ini gitu sanggarnya masih belum bisa ya bahkan kayak kita misalnya kemarin butuh teman yang harus segarak marketingnya gitu ya kita cek sebenarnya gak muluk-muluk gitu harus bisa A, B, C gitu enggak tapi ternyata kemarin sedikit assessment oh ternyata mereka harus satu tadi ya yang sempat aku bilang soal kesadaran soal politik gitu ya bagaimana mereka paham gak apa namanya kenapa kok dia harus mau bergabung di sini penting banget soalnya kalau kita diskusi itu sedikit ini ya kemana-mana banget gitu ya untuk membahas si goremenerasi misalnya gitu nah itu tuh takutnya mereka gak apa namanya gak kebayang sama sekali dan mereka overwhelmed terkait itu dan banyak hal tidak hanya kompetensi di bidang itu ya komunikasinya seperti apa dan segala macam gak muluk-muluk sebenarnya profesional marketing gak juga gitu bahkan komunikasi cukup gitu misalnya tapi setidaknya dia pernah berpengalaman apa namanya melakukan marketing di mana gitu misalnya sebatas itu cukup sih sebenarnya gak terlalu cover gitu oke baik terima kasih mas patur mbak ajeng kita lanjutkan ke sesi tanya jawab di selidu ya ini ada pertanyaan dari anonim mas pat mas pat siapa ini mas pat mas pat saya share teknis penggajian kerja di sanggaret dong mas pat dur saya saya ya sudah tadi ya bentar bentar penggajian penggajian share atau gimana ya soalnya dikub gak ada masalah sih kita share ya soal bagaimana kita apa namanya melakukan perhitungan gitu ya sebenarnya tapi gak tau apa namanya siap gak ya disitu kurang lebih sebenarnya sembari ini ya kita berikan gambaran jadi di sanggaret misalnya si project masuk gitu ya terus apa namanya kita coba satu persatu milah yang pertama kali yang harus kita tahu adalah ini produk yang diminta oleh klien misalnya dalam project dalam project design ini yang diminta klien produknya apa kita harus bisa mendefinisikan itu sebenarnya kalaupun misalkan kita bikin karya ataupun produk yang bisa merchandise kita harus bisa definisikan itu yang pertama itu lalu produk itu kita turunkan kerja-kerja apa yang harus dilakukan untuk memproduksi si permintaan dari klien itu atau produk yang mau dihasilkan kita harus jeli disitu baru cacahan kerja itu kita cek sebenarnya oh nilai kerjanya segini nilai kerjanya segini banyak sekali faktor-faktornya coba saya ini cek sebenarnya apa aja mau di-share atau gimana boleh satu apa namanya satu seat aja kamu atau dari aku dari mbak aja nanti silahkan berkontak kalau misalkan oh ada yang ingin diketahui tapi sebenarnya ini eksperimen kita itu disclaimer jadi tentu tidak akan bisa dilihat terus oh iya benar nah itu coba aku udah share screen contohnya jadi kita turunin kerja-kerjanya ternyata tugasnya apa tugasnya apa segala macam ternyata ini dari pencacahan kerja itu kelompoknya ini dan segala macam kita cek oh ternyata bisa oh ini itu berapa persen ngerjain apa siapa ngerjain apa nah itu kita assign gitu ya nah nanti keluarlah angka terakhir persentase misalnya disini masih persentase gitu ya oh ternyata dari kerja ini item kerja ini menyumbang dari keseluruhan rantai kerja berapa nanti akan dikonversi secara harga dia akan nominalnya berapa itu dalam proyek dalam produk merchandise dia akan berbeda lagi treatmentnya tidak tidak langsung dikonversi secara harga namun dia akan misalnya si produk itu akan berlangsung terus-menerus dia akan diproduksi selanjutnya akan diproduksi lagi selanjutnya diproduksi lagi jenis-jenis si item kerjanya pun berbeda dia ada yang tadi yang berlanjut ada yang memang di awal doang nanti akan selanjutnya walaupun si kerja itu menempel pada produk yang akan dihasilkan nanti dihasilkan berulang kali nah itu akan bagaimana kita ngetradenya juga akan berbeda jadi setiap pekerjaan memiliki sifat-sifat yang berbeda nah itu kita harus jelik dia itu produk apa nah disitu penting banget di awal lalu barulah kita menurunkan kerja sedetail apa kita menurunkan pekerjaan siapa mengerjakan apa komitmennya dicek juga aktualnya gimana kita harus evaluasi di bagian akhir segala macam jadi mungkin sedikit tricky disini untuk urusan managerial badan usaha apakah ini akan efisien apakah ini untungnya disenggara itu ada teman-teman yang bisa develop web kita bisa bikin web app kita bisa otomasi ini semua dengan menghimpun data-data ini untuk jadikan basis data yang nantinya akan dipakai secara otomatis kita mengklik ini udah keluar keluar jadi kita sampai sekarang lembar kerjaan boteng saya bilang tadi fungsinya cukup kuat untuk mengecek sebenarnya dia mengerjakan apa dari jam berapa jam berapa kita harus record itu semuanya dia menghasilkan apa berapa jam itu dia dicek nanti weight of labor nya berapa dan segala macam jadi kayak faktor-faktor nanti sebenarnya di perhitungan keuangan untuk misalnya pricing si produk ini harganya berapa setelah kita menentukan si produknya apa kita menentukan harganya berapa nah itu sampai kita menemukan konstanta yang bisa menentukan si harga itu dia bisa berubah seiring sanggare dikenal misalnya oleh pasar itu urusannya karena kita tadi ya kita masih bersinggungan dengan pihak eksternal kalau kita memiliki mendapat apa ya misalnya mencapai angan-angan ekosistem kooperasi kita bisa jadi punya apa ya setelahnya alat yang bisa kita gunakan bersama misalnya sekarang kalau kayak uang alat pertukar alat pertukar yang kita bisa gunakan bersama oh nominannya segini it's okay ternyata kerja ini adalah berapa beras nah itu kita masih mengkonversinya dalam konstanta untuk menjadikannya dalam nominal harga nilai kerja dan nilai dalam harga itu berbeda dan segala macam nah kurang lebih gambarannya disini seperti itu baik terima kasih lanjut ke pertanyaan kedua untuk Kayahara dan TNF ingin di-share dong gimana strategi agitasi yang dilakukan untuk mengajak pihak-pihak baru kegerakan kooperasi yang dilakukan dari Anonymous mana Mbak Alia dan Mas Dipa Dipa dulu aja gimana strategi agitasi strategi agitasi jadi untuk mengajak pihak-pihak baru kita di Sukabumi ini mencoba untuk berjajaring dengan kelompok-kelompok lain gitu yang sudah ada atau sudah berjajaring jadi misal katakanlah ada kelompok yang bergerak di bidang kreatif dan isu perkotaan gitu ya kita coba masuk ke sana atau berkenalan gitu atau misalkan dengan kelompok-kelompok Islam gitu kita ikut jamaahnya untuk menginformasikan bahwa ada kelompok lain yang sebetulnya mungkin tujuannya sama atau ada satu misi yang sama dan bisa melakukan kegiatan bersama-sama kemudian ya termasuk ini ya meng ikut di festival demokrasi ekonomi ini juga mungkin salah satu gitu ya strategi untuk bisa bertemu dengan pihak-pihak lain yang ya sebelumnya belum tahu Kayahara dan lewat festival yang diselenggarakan oleh Gafatma ini jadi tahu gitu bahwa ada Kayahara di Sukabumi kooperasi prakooperasi di bidang pertanian gitu jadi itu sih mungkin yang bisa aku share oh gak ada namanya ya mungkin dari Mbak Alia ada tambahan eh dari Dibamun kalau gak ya selanjutnya aja iya kurang lebih sama sih Mas sebenarnya kalau TNF ini kebetulan dari awal banget ketika ketika bentuknya itu baru kelihatan ya itu stakeholder pertama yang diajak diskusi dan diajak untuk bermitra itu sebenarnya serikat buruh di Bandung karena kan sebenarnya mereka yang punya pemetaan siapa sih yang bisa apa siapa sih yang butuh apa siapa sih yang punya skill ini dan itu jadi itu pertama nah yang kedua itu kalau dari sisi apa ya mencoba untuk menggandeng calon anggotanya ya calon yang nanti akan bekerja di usaha-usaha yang akan diintis nanti tapi kalau misalkan dari sisi advokasi gitu ya kurang lebih sama juga sih menggandeng apa ya organisasi-organisasi seperti gak dapat masalah hatinya yang udah dari lama memang menggaungkan isu ini jadi biar gak terlalu memulai dari awal gitu kan sebenarnya karena udah banyak banget sebenarnya yang dilakukan sama orang-orang cuma tinggal dikoordinasikan aja gitu sih baik ada tambahan dari mas dipak atau cukup oke terima kasih mas mas ya dan mbak alia lanjut ke pertanyaan selanjutnya untuk sanggare gimana interaksi ekonomi dengan pihak-pihak di luar kooperasi misalnya vendor produksi untuk workshop ada juga penguang penyadaran soal nilai kerja plus iya mbak Acing mungkin mau bicara soal ini oh iya jadi ini sebenarnya kan kalau misalnya di workshop itu emang misalnya beberapa vendor ya kayak misalnya vendor sablon vendor jahitan kalau misalnya untuk produk-produk yang dijahit kayak scarf kayak apa sih book pouch kayak gitu-gitu nah cuman sejauh ini itu belum ada gitu kayak susah ya untuk misalnya langsung tiba-tiba menyadarkan si vendor pak bapak ini harus bapak ini terjebak kapitalisme loh harus lepas bapak ini pekerjaan gak mungkin ya kayak caranya seperti itu gitu dan itu butuh butuh proses dan pendekatan yang sangat lama sehingga sejauh ini yang kami lakukan untuk lini sanggari workshop itu fokusnya emang diproduksi jadi sebenarnya kami menyiapkan lini apa ya atau unit koperasi lain yang memang fokusnya untuk mengadakan kayak pendidikan tentang koperasi pekerja gitu jadi sebenarnya ini itu bukan bukan fokus dari sel unit usaha yang workshop dan studio ini tapi harapannya ada koperasi lain yang memang fokusnya koperasi pendidikan jadi dia yang bertugas nantinya itu kayak memberikan kayak workshop-workshop atau kayak pelatihan-pelatihan diskusi yang emang fokusnya lebih memberikan pemahaman tentang kesadaran kelas pekerja atau misalnya kesadaran tentang upah layak bagaimana menghitung misalnya harga yang sebaiknya mereka ajukan kalau misalnya bekerja sama dengan pihak-pihak lain seperti itu cuma sejauh ini yang sudah dilakukan dengan yang sudah dilakukan sanggara workshop itu mungkin kayak menaikkan standar harga gitu ya kalau misalnya mereka biasanya propose harga 5 ribu gitu misalnya jahit pinggiran scarf 5 ribu per lembar mungkin kita kayak ngasihnya dinaikin sedikit seperti itu ongkosnya dan kayak paling ngasih penjelasan singkat harganya mungkin perlu nambahin ongkos listrik atau ongkos tenaga atau ongkos bahan jadi mereka kayak lebih bisa mengkalkulasi harga dengan lebih baik seperti itu sebenarnya nggak sepenuhnya di atas di atas harga pasar jadi sometimes yang perlu kita cek adalah sebenarnya nilai kerja si pencah itu berapa berapa jam kerja berapa bukit kerja dan segala macam gitu ya nah kalau misalnya memang tapi memang kalau misalnya di nala aja ya jadi kayak pasar selalu akan menekan harganya gitu kan atau produksi selalu apa namanya bagaimana si harga pokok produksinya ditekan habis-habisan gitu kan nah disitu sampai kalau misalkan memang ketika kita valuasikan dia misalnya tawarannya adalah 50 ribu baju sampai sabonnya dan segala macam gitu ya nah disitu ternyata kita hitung-hitung kerja itu adalah 70 ribu sebenarnya yaudah apa yang kita kita ajukan ke mereka bagaimana kalau misalkan kita bayarnya 70 ribu soalnya memang kerja bapak segini-segini kita jelasin sedikit-sedikit gitu ya nah itu memang bukan urusan kita ya untuk bukan secara langsung urusan kita tadi ya yang dibilang mbak Ajan tapi tidak tidak ada salahnya kalau memang apa namanya sedikit-sedikit saat kita di lapangan kita bicara soal itu tapi tidak secara langsung kita dicerpa terus operasi dong gitu-gitu ya gitu lanjut ke tanyaan selanjutnya bagaimana cara mas dan mbak semua menghubungkan diri dengan market kendala serta peluang seperti apa yang ditemui boleh dari saya naruh dulu oke mungkin saya ikut jawab ya mas nanti mas saya boleh nambahin ini sih emang satu hal yang juga cukup krusial ya bagi ketika bicara pangan kan segmen sangat luas artinya juga bicara banyak banyak sekali tipe konsumen mana yang mau itu diarahin itu sisa kalau juga kenapa akhirnya juga sangat mungkin inclusive aku kira kayak disini pernah kayak seberiannya teman-teman misalnya misalnya kayak kita 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 ingin hubungkan diri dengan market memang pasti ada tujuan dari gerakan itu sendiri artinya kayak apakah misalnya kita mau konsumen perkotaan yang berpendidikan apakah luar ke desa biasa itu ya juga jadi ini sih artinya itu kayak tergantung kita mau kemana strateginya nah ini sesuatu hal juga kayak misalnya kami kan tanam organik tapi kayak harapannya dengan tanam organik pada biasanya itu sangat premium dan hanya bisa diakses oleh mereka yang cukup berada gitu nah misalnya ingin melebur ini gitu kami kayak tanam organik sehat dan juga bisa tapi ingin sekali bisa diakses oleh banyak orang itu sih akhirnya jadi kayak kenalan dan peluang ini ya sebenarnya jadi akhirnya kayak tergantung strategi kita seperti apa gitu karena kayak seperti hal yang salah ini ya koperasi juga kayak punya apa ya punya marketing dan jenisnya branding juga itu satu hal penting juga sih paling ini sih kalau tidak aku mungkin masih yang menemukan silahkan ya kurang lebih ya seperti yang diceritakan Diva ya tapi aku suka maksudnya gini menghubungkan diri dengan market itu kalau di Kayahara justru kami mencoba menciptakan si pasar itu mungkin terdengar wow ya menciptakan pasar tapi ya dengan cara berjualan kami yaitu langsung ke konsumen itu ya kami mengumpulkan sebanyak-banyaknya konsumen aja gitu yang mau membeli hasil tani dari Kayahara gitu jadi kalau misalkan ditanya kendalanya apa ya tadi ya betul seperti RK tadi kembali ke kendalanya ya ini hal yang baru ini hal yang mungkin asing bagi apa jangankan untuk konsumen ya untuk para petani sendiri mungkin karena tadi udah dijelasin sama Diva kebanyakan menjual langsung ke pengepul bukan langsung ke pasar atau ke konsumen langsung ya kendala-kendala pembahasan dari apa yang dilakukan sebelumnya itu sih jadi membahasakan secara sederhana apa yang kita lakukan itu mungkin salah satu kendala lanjut mungkin ke Sanggari dan TNF boleh langsung lanjutkan Mbak Aga oke kalau misalkan di TNF sebenarnya fashion tuh bisnis yang cukup konsumen skeptik banget ya jadi kayak bisa membaca pasar bisa membaca apa sih yang demandnya tuh ada di mana gitu itu cukup penting jadi sebenarnya connect ke pasar itu sebelum bahkan connect harus tahu dulu pasarnya mau apa sebenarnya sama sih sama skill-skill yang dibutuhkan untuk membuat usaha fashion pada umumnya jadi selain tahu misalkan produknya tuh dari sisi design dari sisi warna dari sisi bentuk mau seperti apa dari sisi pricingnya juga dari sisi harga kita benar kata di padan saya tadi mesti tahu bahkan segmen yang mau disasar itu yang kayak gimana nah setelah itu setelah bicara itu barulah bicara channel distribusinya mau melalui apa untuk sekarang sih planningnya masih masih online gitu ya jadi pasarnya cara mengkonekkan diri ke pasar sih paling ya itu melalui e-commerce gitu atau kalau misalkan social media gitu kan sekarang kalau misalkan fashion pada umumnya itu sih jadi mungkin satu tahu dulu pasarnya dua tahu gimana cara mendestribusikannya ke segmen-segmen yang tepat yang tadi sudah diidentify di awal gitu sih oke boleh lanjutkan ke Sanggare oke oke kalau di Sanggare sebenarnya gak dipungkiri ya kita belum punya ekosistem kooperasi yang baik ya memang belum ada bahkan nah disitu kayak keterhubungan dengan pasar mau gak mau nah tadi bagaimana kita mengkonversinya dalam harga itu jadi soal pentingnya aku bilang Konstanta yang misalnya project terus habis itu dia mau lebih cepat mas gitu ya gimana kalau satu minggu jadi udah kayak ini kan apa bikin perahu gitu ya dalam satu malam gitu wah ini gimana caranya harga normal yang kita tawar segini terus bagaimana percepatannya perhitungan percepatan itu juga kita itu sedemikian rupa ya untuk menentukan si apa namanya harganya nanti oh keluarnya kalau mau cepat ya harganya lebih mahal om gitu segala macem gitu ya si pasar nah di dalam situ aku bilang si Sanggare pas dulu misalnya harganya masih 20 juta sekarang mulai ke 50 segala macem gitu ya nah itu kelihatan bahwa si pasar itu sebenarnya ketergantungan bagaimana mereka menekan harga bagaimana si pasar itu ternyata apa namanya lost buying juga saat ini istilah-istilah ekonomi jadi kayak di bagian itu bagaimana si rantai produksi produksi seberapa gitu harganya terus itu dilempar ke tangan berapa tangan berikutnya tangan berikutnya reproduksi itu kan terakumulasi nah itu yang menentukan si harga harga akhir yang diterima untuk dikonsumsi oleh pelanggan misalnya gitu nah disitu kayak bilanglah Sanggare ada di ujung gitu ya nah disitu kayak oh ternyata Sanggare mas misalnya jual produk harganya 200 ribu gitu ya oh ternyata kenapa kok brand-brand yang lebih gede bisa naikin harga segitu gitu apa yang sebenarnya ada disitu true costnya seperti apa gitu kita cek gitu kan sebenarnya oh apakah Sanggare bisa semacam itu apakah memang akan mencederai pasarnya dan segala macem apakah pasar berikutnya akan menaikkan harga untuk pasar yang selanjutnya dan segala macem kita harus cek disitu jadi kayak apa namanya Sanggare sendiri mencoba untuk menawarkan harga sebenar-benarnya menurut kami seideal-idealnya menurut kami sebenarnya kita dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari kita menyebutnya apa namanya istilahnya apa ya si subsistensi apa subsistensi apa istilahnya uang subsistensi disitu kita bagaimana berkini berjari-hari oh ternyata biayanya berapa gitu untuk menjalankan satu proyek dan segala macem ya kita harus cek itu dulu berikutnya sebenarnya membayar apa namanya kerja-kerja kita sekarang kita juga akan membayar apa namanya hal-hal lain yang dibilang disitu mungkin surplus gitu ya untuk kebutuhan yang lain-lain nah disitu harus cek juga nah disanggare sendiri belum nyampe tuh apa namanya dulu masih yaudah kita cukup di subsistensi uang disitu kita gak sadar ternyata saat kita menilai suatu harga hanya cukup untuk makan dan bayar kos-kosan gitu nah selanjutnya ternyata kita bisa apa namanya menaikkan harga untuk mencukupi kebutuhan eh mencukupi sorry membayar nilai kerja yang kita gelontorkan saat melakukan kegiatan itu gitu ya nah selanjutnya juga ada-ada harga-harga lain yang harus dibayar dan itu jangan sampai sekali lagi jangan sampai semakin ditekan semakin diambil gak pernah dibayar kapanpun gitu ya nah itu kita naikkan sampai menemukan harga yang sesungguhnya sebenarnya oh ternyata disini nih titiknya gitu oke selanjutnya dan eksperimen berikutnya gitu dan itu harus berkembang seiring badan usaha itu berkembang gitu si market itu sebenarnya akan terus akan nge-push kita gitu harga yang beredar itu yang dicederai siapa jadi pertanyaan disitu kan yang tidak dibayar siapa secara benar-benar gitu kan nah disitu bagaimana kita berusaha untuk si pekerja itu sendiri akan mendapatkan nilai yang sesungguhnya saat dia bekerja gitu nah yang kita usahakan di titik itu ya untuk bersimbang dengan pasar ya yang sebenarnya kita pinginnya yaudah kalau misalnya ada kooperasi kita akan bertukar dengan nilai-nilai yang sama-sama akan memiliki batas ideal masing-masing ya nah kita akan bertukar di titik itu gitu nah di market akan selalu peperas kita selanjutnya yang kedua apa ya tadi ya udah ya disitu ya sebenarnya untuk strategi marketing segala macem karena metode yang dilakukan untuk apa namanya akusisi pasar misalnya gitu ya semacam itu ya kita lakukan hal yang sama dengan apa namanya kita menelisik sebenarnya kenapa itu bekerja psikologi apa yang terjadi disitu dan segala macem gitu sih oke lanjut ke pertanyaan selanjutnya mengapa akhirnya teman-teman ngebeli keberkoperasi mengapa operasi menjadi jawaban kegelisahan teman-teman loh gelisahan ditinggal pacar sebulan gelisahan dipersilakan siapa mas sorry mas jadi duluan karena itu yang paling mungkin gitu karena itu aja kayak di satu hal operasi yang paling ideal bagi kami karena tadi kalau teman-teman juga seawaknya itu bisa memberikan kehidupan yang layak memang ya tapi ya itulah tantangannya ya apa di awal ya wani perih gitu gak pasti berani perih dulu gitu karena tadi gitu masih dibangun pasar dan lain-lain tapi itu juga alternatif yang paling mungkin misalnya kayak dibanding pilihan dengan beberapa opsi yang cukup umum gitu operasi yang paling bisa menawarkan bisa memberikan kehidupan yang layak dengan sistem kerja yang itu ideal dan lain-lain dan kalau apakah menjawab kegelisahan sangat menjawab kerasa banget ketikaan yang bergerak teman-teman petani ada-ada satu kesamaan nasib dan juga ada satu jawaban yang itu bisa diupayakan memang perlu banyak kerja keras karena itu hanya kita kita ya ikan-ikan kecil kan tapi di luar ya banyaknya paus dan piu sehingga apakah bisa memaksa kita mungkin itu sih kalau dari aku memang enggak Kang Syah kalau mau jawab tambahan aman langsung ke TNF dan oke halo ya sama sih kurang lebih karena memang problem-problem yang tadi dipaparkan kan sebenarnya sifatnya tuh apa ya sistemik dan struktural gitu ya gak cukup hanya dan sebenarnya yang bisa memberikan solusi itu ya perubahan minimal dalam setelah bentuk usaha gitu yang juga struktural dan sistemik itu dan kayaknya sih kooperasi ya yang bisa menjawab itu sebenarnya kan bukannya gak ada ya bisnis-bisnis yang dia bukan kooperasi tapi sama-sama mencoba untuk menjawab permasalahan yang sama interdiri misalkan aspek sustainability aspek ketidak sustainable yang sosial atau yang lingkungan juga sebenarnya banyak gitu cuman kayaknya kita mesti bereksperimen dengan sesuatu yang lebih gitu kalau misalkan kita benar-benar mau mengakui dan menjawab permasalahan yang ada gitu sih kayaknya silahkan Mangga yang setelahnya oke kalau jadi sangga tadi kami juga menjelaskan ya di slide tadi kenapa kami memilih kooperasi ya karena kooperasi sebagai apa ya platform usaha itu mampu mengakomodasi apa ya kayak kriteria-kriteria seperti yang demokratis gitu sehingga akhirnya dipilihlah kooperasi sebagai salah satu platform yang kita pilih karena dia mampu mengakomodasi sifat-sifat kedemokratisan itu singkatnya ya tapi sebenarnya tadi sudah dijelaskan juga latar belakang dan lain sebagainya di slide lanjut ini pertanyaannya kalau di sesi sebelumnya Mas Bima kalau di sesi sebelumnya Mas Bima dan Mas Fatih apakah kalian bersaudahkan pernah ketemu bukan bersaudara kita lanjut apa kandala yang paling besar selama berproses bisnis dengan membentuk kooperasi ini yuk disilah dipersilakan mau Mas Fatur dulu mau Mas Dipa dulu Mas Syah dulu atau Mbak Alian dulu atau Mbak Acep mungkin Mas Fatur dulu Mas biar sekali bertukar ada kendala gak banyak ya kendalanya kayak yang tadi kita di slide yang temuan itu kayak banyak misalnya kayak dinamika organisasi dinamika personal dia bertengkar sana-sini sangat wajar ya karena ada hubungan hubungan yang intens gitu terus kayak misalnya mungkin kayak itu sih kayak mungkin tuh skor remunerasi yang masih belum terotomasi jadi masih bentuknya sel-sel Excel yang sangat membosankan dan memusingkan seperti itu terus belum lagi tarik-penarik harga antara klien dan sanggare kayak gitu sih paling yang secara umum pesan domestik jadi soal besar ya jadi gak mudah sama sekali untuk apa namanya sanggare beroperasi secara lancar gitu ya bahkan kayak tidak hanya internal dengan eksternal juga oh ternyata bahkan sempat kayak kita jangan sampai ini ya apa namanya yang bertarung saat apa namanya urusannya cuma kayak gara eksternal kita gini terus kita harus berdebat tapi-sabisan gitu ya tapi dengan itu sebenarnya kita membangun kalau misalnya kita ambil hal yang baiknya jadi kayak kita berusaha untuk membangun si budaya kerja itu seperti apa gitu bagaimana kita mengakonfondasi kebutuhan satu sama lain misalnya teman-teman kita yang punya keluarga gitu ya terus habis itu kita yang masih apa namanya hidup sendiri dan segala macam nah itu kita membedakan satu sama lain itu penting banget bagian itu bukan membedakan dalam arti mengakomodasi maksudnya mengakomodasi satu sama lain kebutuhannya berbeda-beda itu itu penting sekali mungkin sama ini ya satu lagi kayak yang belum bisa kita potong tuh kayak ngelup antara waktu dan kontribusi yang bisa kita komitmenkan ke Sanggari kayak misalnya kan semuanya freelance terus Sanggari juga tidak bisa menjamin finansial secara penuh misalnya bulanan pasti gitu jadinya akhirnya kita kayak juggling juga kan dengan kerjaan-kerjaan lain ngambil kerjaan lain juga sendiri-sendiri kayak pekerjanya itu per orang juga punya kerjaan masing-masing nah otomatis itu berdampak kepada misalnya waktu yang dikontribusikan kepada Sanggari nah kalau waktu yang dikontribusikan ke Sanggari sedikit otomatis bisnisnya tuh kayak progres si organisasi ini juga lambat juga kan dan kalau progresnya lambat otomatis nggak bisa kalau nggak cepat berprogres ya akhirnya nggak bisa mencapai misalnya bisa secara finansial tuh stabil dan akhirnya tuh kayak ngelup terus gitu mungkin itu salah satu masalah yang kami coba apa ya mencoba terus mencari cara untuk bisa mengurai permasalahan itu gitu sebenarnya itu sedikit praktis bisnis ya misalnya ini nggak ada orang marketing untuk ini kurang lebih misalnya gitu jadi bagaimana kooperasi bisa ngesolve problem-problem praktis itu juga gitu jadi nggak sebatas apa hal-hal ideologis ya gitu penting sekali itu juga tataran bisnis segala macam gitu-gitu kita harus paham nggak apa namanya mencelote soal apa namanya ideologi segala macam namun prakteknya gagal total gitu gitu udah lanjut Mbak Alia atau Mas Dita dulu boleh bebas siapa dulu Mbak Alia dulu aja iya kurang lebih sama jadi tuh kalau aku kalau di TNF ini kan sebenarnya kita sadar kalau kita mulai ini cukup anorganik gitu ya jadi kita mengumpulkan orang-orang yang mungkin pada awalnya itu belum belum saling kenal gitu jadi tantangan utamanya sih saat ini karena kita masih dalam fase itu yaitu membangun membangun hubungan terus membangun kepercayaan itu satu terus menyamakan visi kayak gitu-gitu tuh cukup takes time karena kita kan berangkat dari pemahaman yang yang beda-beda ya tentang 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 kooperasi tentang urgensinya tentang ya itulah nah yang kedua benar tantangan finansial juga jadi memang ini kan proyek yang sifatnya tuh cenderung ideologis juga kan dan sedangkan rekan-rekan yang yang mau diajak itu punya kebutuhan yang sifatnya jangka pendek gitu dan itu harus di apa ya harus bisa di akomodasi oleh si kooperasinya ini nanti apapun yang dilakukan pertama kali nah sebenarnya itu sebenarnya bisa disiasatin sih cuman misalnya kita dengan dengan kayak mengumpulkan modal kolektif dulu di awal gitu dan misalnya ada satu orang yang bisa membang untuk dijadikan modal kolektif nanti nanti ketika di sisanya jalan sudah dapat putaran baru misalnya kembaliin lagi kayak gitu bisa sebenarnya cuman ya itu enggak semuanya kan punya keleluasan finansial gitu kan jadi ya itu sih itu yang kedua ya sih kira-kira itu sih tentang hubungan tentang membangun hubungan dan tantangan finansial juga boleh boleh dibangun langsung mas gue mau gak mas ya ya sebenarnya setuju sih dengan Fatih ya tadi jadi tapi menambahkan aja kalau ini masih yang kendala paling besar ini betul mas ya jadi untuk bisa tadi ya membahasakan kooperasi sebagai bentuk alternatif alih-alih berkorporasi gitu itu sih yang yang menurut ku hematku gitu untuk bisa membahasakan secara sederhana dan menyampaikannya dengan tanpa harus dakik-dakik gitu itu sih karena waktu juga semakin sore kita lanjutkan sampai jam 5.45 ya selanjutnya di pertanyaan untuk mas Dipan negara mana yang bisa menjadi contoh untuk kata niaga pertanian yang baik dan bisa dijelaskan bagaimana mereka mengolahnya sebenarnya ini menarik sih mas kayak itu aja hitung negara yang kita anggap paling kapitalisme pada praktiknya Jepang Korea Selatan Amerika Serikat itu sangat sangat memproteksi industri pertaniannya gitu yang terlalu kayak di Jepang gitu mungkin sedikit cerita gitu Jepang Korea Selatan Indonesia dulu punya staff yang sama tapi di Jepang dan Korea Selatan jalanin land reform tahun 46-48 gitu jadi setelah pengasalannya itu dibagi-bagi ke petani lalu didukung oleh infrastruktur didukung oleh permodalan mereka pun kekuat banget saya ingat itu Zeno sama Jepang Agihulu Kooperatif itu kuat banget jadi dari hulu ke siliran mereka mengasalin bahkan hitungannya ketika petani kita itu biasanya minda bantuan traktor kooperasi di kooperasi Zeno itu punya public traktor itu sih salah satu kekuatan kesannya karena ketika bicara kooperasi Tata Niaga ketika bicara Belanda mereka juga punya yang misalnya kita tahu makanya hitungannya itu saya lihat ya di negara-negara maju selalu kuat industri pertanian itu kuat karena didukung risiko kooperasi pertaniannya ketika bicara India misalnya kan bahkan bisa apa ya amul ya bisa ngelahin perusian susu di luar karena itu sih bisa banyak dan itu kayak akhirnya antara kebijakan dan menjalankan kooperasi itu satu hal yang padu bisa berat setelah mungkin itu sih Jepang ini banyak sih saat bisa dipelajari oke lanjut pertanyaan selanjutnya buat Mas Dipa lagi bagaimana menghadapi tengkulak atau pengapul yang umumnya petani terpaksa menyerah sama tengkulak atau pengapul karena bisa memberikan dana di awal oh iya ya bikin kooperasi itu sih kayak yang paling karena Jepang jadi menariknya Jepang itu persis maska Indonesia petaninya itu banyak dulu banyak punya hutang tuan tanahnya kuat tengkulaknya juga kuat itu tahun 20-30an itu 1920 lalu disana pemerintahnya tahun 20-an juga bikin kebijakan sama gitu mendorong ada yang kooperasi simpan pinjam karena banyaknya petani yang pinjam uangnya ke tengkulak dan ternir gitu lintas darat dan akhirnya bikin kooperasi yang itu nyerap tenaga nyerap hasil pertanian menariknya itu bahkan di tahun 1920-an itu sebanyak 60% produk pertanian itu udah diambil oleh kooperasi itu 1920-an gitu waktu kita PKI berterbentuk satu abad yang lalu dan sampai sekarang dominannya ya diambil kooperasi itu sih Saga adalah satu-satunya jalan yang berkooperasi mungkin sedikit cerita kami juga cukup kelimpungan lah saya dan Gangsyah kebetulan juga tidak berasal dari keluarga paling ganti jadi ya kami juga sama seperti yang rumah tangga Indonesia yang punya uang sebab kayak mungkin yang paling mungkin itu sih kalau kita juga sama-sama gak punya uang ya urun dana gitu kita pembeli patungan lalu beli hasil beri hasil padinya lalu kita olah-olah itu hal yang jadi praktikasi mungkin nanti saya dan Gangsyah mungkin bisa cerita lebih lanjut di lewat Instagram mungkin itu kayaknya mas bikin kooperasi ya coba banyak itu dilanjutkan di pertanyaan bagaimana caranya bagi kami yang merupakan orang awam namun tertarik pada kooperasi untuk berkontribusif dan terlibat dalam pengembangan kooperasi ini dari Tantra Seladin mungkin dari Mas Mas dan Mbak Sanggaren silahkan terlibat berkontribusi terlibat mengumumkan kooperasi ini bagaimana ya jawabannya ya ada banyak cara ya untuk bisa berkontribusi dan kayak itu kayak maksudnya misalnya tertarik misalnya ikut-ikut diskusi atau meramaikan diskusi itu bisa jadi cara berbagi membagikan bahwa ada lo ternyata imajinasi ekonomi alternatif lain selain yang eksis sekarang itu juga bisa jadi bentuk kontribusi sehingga misalnya kita dikenal terus terus nantinya lebih banyak dibicarakan hal-hal seperti ini kan sangat jarang dibicarakan yang ikut diskusi seperti ini itu sangat niche atau sangat sedikit pasarnya ini aja diskusi seperti ini 34 orang bayangkan kalau yang ngomong misalnya influencer yang kayak influencer mainstream yang kayak pengikutnya ada ratusan ribu gitu nah itu kayak sekedar membagikan bahwa ada ada imajinasi alternatif seperti ini aja menurut saya kayak sudah sangat berkontribusi gitu dalam mengembangkan kooperasi seperti itu mungkin ya kayak cara paling simple misalnya belum bisa terlibat aktif atau menginisiasi kooperasi secara langsung sebenarnya cara-cara kecil seperti itu bisa dilakukan gak harus langsung bikin kooperasi seperti Mbak Alia gitu ya gak langsung ini gitu gak harus gitu kita kita butuh banget ini digembar-gemborin dengan beragam kalau misalkan pun mau bikin juga misalnya dengan dicek ya dengan empat pertanyaan tadi itu benar enggak gitu ya apa yang saya sedang pikirkan gitu ya landasannya harus kuat banget gitu ya nanti ketemulah masalah yang sama kalau misalkan kita bekerja sama dengan teman-teman yang tidak paham bukan sorry tidak paham tidak mengenal betul gitu ya kenapa saya harus kesini gitu nah itu tuh nanti akan PR PR berat gitu tapi gak apa-apa sedikit demi sedikit kita akan belajar gitu kan ya itu sangat dari saya sendiri juga sangat senang gitu banyak teman nanti kan karena kekuatan kooperasi sendiri adalah berjaring itu sendiri kekuatan sosial itu penting sekali mungkin mau nambahin menurut saya penelitian cukup membantu sih soalnya kan sebenarnya untuk mungkin orang-orang yang kita yang baru banget mau ngerintis kooperasi itu referensi kayak gini-gini itu sangat dibutuhkan referensi yang teknis sifatnya yang sharing-sharing yang sifatnya pelaksanaan dan implementasi itu penting tapi sebenarnya kan banyak banget ya kayak persepsi-persepsi yang bilang oh kooperasi itu gak efisien karena banyak nih yang terlibat dalam decision making nah sebenarnya hal-hal kayak gitu kan sebenarnya bisa ya dibuktikan dalam penelitian apakah benar apakah itu hanya asumsi saja gitu jadi menurut saya dari level penelitian di kampus aja itu gak ada gitu atau jarang banget ada diskusi-diskusi ini yang tujuannya itu untuk membuktikan atau mengupas asumsi-asumsi yang banyak dimiliki soal kooperasi gitu salah satunya mungkin itu setambahannya selain yang tadi dibilang sama tim Sanggrek Mas Dipa oke sama sih tadi Mbak Alia dan teman-teman Satu gitu riset itu sangat ngebantu sih Mas misalnya kami di pertandingan kerasa banget sangat sulit sangat berisiko itu dan itu perlu banyak terbosan yang itu benar-benar perlu evidence-based gitu perlu ada buktinya ada risetnya mungkin satu hal juga sih sangat bisa itu dalam urun daya atau urun data daya misalnya tadi jadi konsumen jadi ya juga ini mah jadi buzzer lah ikut mempromosikan produk-produk kooperasi gitu tapi yang waktu itu satu hal juga sih kan satu hal kita punya ada orang yang punya banyak uang lah gitu maksudnya ya mungkin bisa juga dengan cara investasi yang itu berkandilan orang kan sekarang lagi trend banget nih crypto invest saham gitu kalau kita disini kooperasi juga masih punya satu cara investasi yang itu lebih berkeadilan saya pernah ngobrol bareng sama mas Bima mungkin nanti mas Bima lebih banyak cerita gitu karena juga gak mungkin kita cuma punya daya ketika kita masukin dari dana ya bisa juga terbatas kan menjengke bank gitu menjengke pinjol itu kan sangat tidak mungkin investasi solidaritas mungkin ya saya bingung masalahnya apa tapi sangat bisa sih kayak Bima orang awam itu yang bingung tapi ingin terlibat tapi punya uang lebih gitu bisa punya tabungan 3 miliar kan sangat bisa untuk bantu pemajaran kooperasi mungkin itu kayaknya kalau dari aku ini mungkin pertanyaan terakhir ya dari Mas Abizars bagi para marisumber yang sudah berpraktik kooperasi apakah berkooperasi terbukti memberikan harapan sebagai ekonomi alternatif silahkan Mas Dipa dulu atau Mas Matur dulu atau Mbak Lia dulu atau Mbak Ajeng oh iya dah aku mungkin singkatnya bisa tapi itu wani perih kan itu aja sih memang seperti hal di sisi tapi juga belum saya tahu dan belum menemukan pola yang benar sama kami juga butuh kritik dan kritik dari teman-teman seperti apa tapi saya pribadi sangat bisa sih minimal petani-petani lain yang bareng kami sudah cukup bisa alternatifkan lebih baik masing-masing kami juga tadi masih setengah-setengah karena juga masih terbatas tapi ya wajarlah baru 6 bulan makasih makasih mas boleh dilanjutkan Mas Mbak Lia jadi sebenarnya buat usaha mau itu kooperasi atau mau itu bukan kooperasi itu susah sama-sama kemungkinan usahanya itu mati di awal-awal itu tinggi sama-sama tinggi nah sebenarnya yang membedakan adalah ya selain struktur organisasinya kooperasinya ketika usaha kita itu bukan kooperasi banyak banget support sistemnya dari sisi permodalan dari sisi misalkan ya kayak kajian gitu ya atau referensi yang udah ada sehingga ketika dia ketika usaha yang baru ini itu lagi fighting di awal-awal itu banyak yang dukung gitu secara ekosistem mungkin kita belum kita gak bisa bilang ekonomi kooperasi itu gak ada harapan kalau misalkan ekosistemnya aja gak apa ya gak ada gitu untuk untuk bisa mendukung perwujudannya gitu itu sih sebenarnya oke mungkin aku nambahin juga bahwa sebenarnya bicara soal ekonomi alternatif berarti kan ekonomi bukan berarti cuma urusin duit ya sebenarnya bahkan ekonomi itu bicara soal urusan rumah tangga bagaimana kita mengelola apa namanya sumber daya mengelola kerja mengelola pengambang sistem yang sempat bilang tadi jadi pengelolaan alternatif rumah tangga pengelolaan rumah tangga alternatif disini sudah menjadi opsi baru kurang lebih opsi baru untuk bagaimana kita bisa mengimajinasikan bagaimana pengelolaan itu terjadi nah disini kooperasi memiliki tawaran untuk tadi misalnya harus memiliki tendensi politik yang jelas untuk untuk apa untuk melakukan apa disini nah disitu harapannya misalnya pengelolaan itu akan memberikan kesehatan lingkungan kerja gitu dan segera macam nah itu jelas harus jelas disitu sebenarnya apakah kooperasi disini kalau sanggara kooperasi pekerja ya sangat mengusahakan itu gitu bagaimana konsumen bagaimana kita produsen gitu ya itu bisa dan bahkan apa namanya sumber daya yang diekstraksi yang diekstraksi gitu ya nah itu tuh juga memiliki apa keseimbangan gitu ya selarasan gitu sih sebenarnya ya itu opsi yang baru sih ya saya mungkin di pikiran kita-kita yang sudah menjalankan mungkin udah terlalu banyak ya setelah-setelah itu ya tapi kayak misalkan di teman-teman yang mungkin masih baru itu akan jadi opsi yang mungkin bisa jadi pilihan gitu jangan tertutup dengan apa namanya yang mainstream sekarang hanya sebatas itu gitu gak ada yang lain nah ini adalah urusan yang baru gitu untuk mengelola rumah tangga urusan rumah tangga kalau ekonomi ngomongin apa namanya uang berjalan indeks-indeks segala macam ya itu urusan lain ya sebelum kita tutup ada pernyataan penutup dari teman-teman harus member mas matur atau mbak balia mbak ajeng mbak dipa mas syar gak ada sih mas sekarang cukup jelas berjuang terus dan semoga semoga selalu 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 sanggarnya sama apa tuh kayak hari ya tadi jangan kapok ya kalau aku habis ini cacet terus minta-minta saran gitu oh siap siap mbak kalau aku sih ini aja doanya ini kayak aku membacakan dari Q&A ya Allah semoga kooperasi sukses dan bisa menandingi kami talih mbak tolong di aminkan amin 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 karena waktu kita yang terbatas kita sudahi diskusi kita sesi ini sebelumnya terima kasih kepada para nasional sumber dan peserta yang berpartisipasi dari sesi hari ini kita dapat kesimpulan untuk menekan ketimpangan yang semakin menjurang perlu adanya solusi model bisnis kolektif dan pengelolaan secara demokrasi yaitu kooperasi sebagai antidote kapitalisme serta adanya tata kelola kebijakan publik yang baik atau memihak kepada kaum pekerja semoga alam kooperasi Indonesia bisa terus maju dengan tumbuh benih-benih kooperator-kooperator buddha yang memperjuangkan kesejahteraan masyarakat mungkin itu dari saya mohon maaf apabila ada kekurangan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya kembalikan ke MC oke thank you mas Andika moderatornya di acara sesi kali ini sebelum ditutup karena udah sore kita foto bareng dulu ya nah teman-teman minta tolong buat di open dan ini di open kameranya cepat dan ini termasuk sesi diskusi pertanyaan paling seru paling banyak terima kasih teman-teman atas partisipasinya ya nah tulik di kameranya buat bersama kapan-kapan bisa ketemu lagi malah lebih seru ya teknis-teknis ini ya daripada gregeten buat gimana ini mempunyai yuk dibuka sudah oke 1 2 3 terima kasih oke thank you semuanya sampai berjumpa lagi kalau nanti di sesi selanjutnya malam ini terakhir apa namanya komaternya dari international ngomongin tentang kooperasi yang kayaknya jadi ini buat suami di masa depan jam 8 malam karena nanti jam 8 sampai jam 10 malam waktunya cukup malam karena menyesuaikan waktu pematerinya dari Amerika Spanyol waktunya yang sama kayak sama Indonesia yang enak cukup sempit jadinya waktunya jam 20 sampai jam 22 jam 8 malam sampai jam 10 malam ini bisa rehat dulu kita 2 jam sampai berjumpa kembali nanti dadah terima kasih teman-teman terima kasih panitia dan teman-teman yang ingin datang terima kasih thank you terima kasih ya see you one day bye